Kelompok pembudidaya mulai menyeberangi lautan, bersiap untuk mendaki tangga menuju surga. Tidak ada perahu di laut darah, tetapi tidak sulit bagi mereka untuk berjalan di atas air. Benar saja, kelompok itu tidak tenggelam saat mereka menginjak permukaan laut darah. Sebaliknya, mereka terus berjalan di laut darah. Orang pertama yang memasuki laut darah segera berada selusin langkah lagi. Laut darah bergulung-gulung, dan ombak besar bergulung-gulung, tetapi tidak melukai orang ini. Ketika semua orang melihat bahwa orang pertama tidak dalam bahaya, mereka semua menjadi bersemangat. Kemudian, mereka dengan cepat memasuki laut darah dan terbang menuju pusat laut. Mungkin karena jumlah orangnya terlalu banyak, atau karena mereka bergerak terlalu cepat, namun beberapa kultifator perlahan-lahan kehilangan kendali atas kekuatan mereka dan terjatuh ke dalam laut darah. Zichen melihat sekelompok orang yang menyeberangi laut darah seperti air pasang, dan sedikit tenggelam dalam pikirannya. Bertahun-tahun yang lalu, seorang kultifator elemen manusia adalah eksistensi surgawi di matanya. Zichen tidak dapat melihat seorang kultifator elemen manusia seperti yang diinginkannya. Saat itu, Zichen berpikir bahwa kultifator elemen manusia terlalu langka, hampir seperti harta karun. Namun, bertahun-tahun kemudian, ketika Zichen mencapai level ini, ia menyadari bahwa para kultifator elemen manusia bagaikan kubis di dunia. Jumlah mereka terlalu banyak untuk dihitung. Benar saja, seseorang hanya dapat melihat benda-benda tertentu ketika mencapai ketinggian tertentu. Aku jadi penasaran, jika suatu hari nanti aku mencapai alam elemen tanah, akankah ada begitu banyak kultifator elemen tanah seperti kubis? Zichen berpikir dalam hati, tetapi itu bukanlah pertanyaan yang realistis, karena tidak banyak kultifator elemen tanah di dunia. Tetapi tanpa mencapai tingkat itu, bagaimana Zichen bisa tahu berapa banyak kultifator elemen tanah yang ada di dunia? Zichen yang tengah asyik berpikir, segera tersadar kembali, karena ia telah menemukan sesuatu yang sangat penting. Para kultifator yang jatuh ke dalam laut darah tidak muncul lagi. Tidak seorang pun, mereka jatuh ke dalam laut darah seolah-olah mereka telah tenggelam ke dasar laut, dan tidak memperlihatkan kepala mereka sekalipun. Lautan darah bergemuruh, tetapi Zichen tidak dapat mendengar suara ombak yang menghantam. Para pembudidaya jatuh, tetapi Zichen tidak dapat mendengar percikannya. Rasanya seluruh dunia menjadi anehnya sunyi, anehnya senyap, dan anehnya aneh di saat yang bersamaan. Para kultifator yang menyeberangi lautan darah semuanya memiliki ekspresi yang sama. Mereka tidak senang maupun sedih, dan sulit untuk melihat kekurangan apapun dalam ekspresi mereka. Namun, ketika mereka melihat bahwa banyak rekan mereka tidak bangun setelah jatuh, ekspresi mereka seharusnya berubah. Namun, mereka tidak melakukannya. Ekspresi mereka tenang dan fokus. Zichen dapat melihat mereka dengan jelas. Ia melihat ekspresi mereka yang tenang dan fokus. Mereka tidak berjauhan, tetapi ia merasa mereka sangat berjauhan. Seolah-olah mereka berada di dua dunia yang berbeda. Apa yang ia lihat jelas namun kabur, penuh dengan kontradiksi. Akhirnya, salah satu kultifator mengambil langkah mundur. Namun, langkah kecil ini sangat jelas terlihat di antara kelompok kultifator yang semuanya bergerak maju. Perhatian Zichen dan yang lainnya langsung tertuju pada kultifator ini. Mereka melihatnya melangkah mundur satu langkah lagi, lalu melangkah tiga langkah lagi. Setelah mundur tiga langkah, seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya. Kemudian, sosoknya menghilang di udara tipis di atas lautan darah. Seseorang telah menghilang entah kemana. Sementara Zichen dan yang lainnya masih mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi, seolah-olah terjadi reaksi berantai. Dari setiap arah laut darah, berbagai lampu menyala, dan setiap lampu melambangkan hilangnya seorang kultifator. Semua kultifator yang menghilang memiliki satu kesamaan. Mereka semua mundur tiga langkah pada saat yang sama. Namun kemana mereka pergi setelah menghilang? Selain Zichen, ada banyak kultifator lain yang tidak memasuki laut. Pada saat ini, mereka semua bingung. Namun, jelas bahwa mereka belum memasuki alam surga. Jika mereka jatuh ke lautan darah, mereka tidak akan pernah mengapung lagi. Jika mereka mundur, mereka akan menghilang. Jelas bahwa satu-satunya jalan yang benar adalah maju. Elefe Peng melihat ke depan dan berkata dengan serius, tidak ada suara yang keluar dari laut darah. Laut yang marah masih bergulung-gulung, jadi seharusnya tidak ada suara. Kemungkinan terbesar adalah suara itu terhalang. Seharusnya ada sistemnya sendiri, atau dunia kecil. Mungkin mereka menemukan semacam susunan dan sekarang berada di dalamnya. Jika mereka ingin menghancurkan susunan itu, mereka hanya bisa maju. Jika mereka jatuh atau mundur, mereka akan menghilang. Mereka terpeleset ke laut, mungkinkah mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka takut. Mereka mundur, mungkinkah mereka menemukan sesuatu yang mustahil. Tanpa memasuki lautan darah, semua tebakan di dunia luar tidak ada gunanya. Hanya dengan mengalaminya sendiri mereka akan tahu apa yang telah mereka ramalkan, mengapa mereka tergelincir, dan mengapa mereka mundur. Setelah lama mencari dan tidak mengerti apa-apa, Zichen dan yang lainnya memutuskan untuk menyeberangi lautan. Selama waktu ini, berbagai pasukan terus mengirim pesan kepada rekan-rekan mereka di lautan, tetapi tidak ada tanggapan. Zichen secara alami menyerah pada gagasan untuk masuk sendirian dan menunggu yang lain. Kelompok itu bergerak maju dan melangkah ke lautan darah. Begitu mereka menginjakan kaki di sana, sebuah kekuatan akan muncul secara alami untuk menahan tubuh mereka. Meskipun dikatakan bahwa mereka menginjak lautan darah, itu tidak berbeda dengan tanah datar. Zichen melangkah ke lautan darah dan kemudian melihat lautan api. Dia berada di tengah lautan api. Api membakar di sekelilingnya, dan bau terbakar yang menyengat memasuki hidungnya. Zichen hampir mati lemas. Melihat api di sekelilingnya dan mayat-mayat hangus di tanah, Zichen mengerutkan kening. Pemandangan yang sangat kejam di depannya sebenarnya agak familiar. Zichen telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, tetapi hanya ada sedikit kasus di mana ia membakar diri setelah membunuh orang. Itu sangat jarang sehingga ia tidak dapat mengingatnya sama sekali. Itu ilusi. Zichen berusaha keras mengingat apakah dia pernah membunuh atau membakar sebelumnya, tetapi dia tidak dapat mengingatnya. Dia pikir itu ilusi. Suhu api di sekelilingnya jelas terasa oleh indranya. Ia mencoba melangkah maju dan tanpa sengaja menginjak ranting kering yang belum terbakar, sehingga menimbulkan suara retakan yang jelas. Semuanya sangat nyata, tetapi Zichen tidak dapat mengingat kapan dia membunuh orang-orang ini. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah dan melihat sekeliling. Kemudian, dia melihat beberapa bangunan terbakar. Bangunan itu tampak seperti sekte, tetapi sudah musnah. Beberapa teriakan minta tolong yang menyayat hati terdengar dari kobaran api. Zichen berusaha keras mengingat sekte mana yang menaruh dendam padanya dan sekte mana yang telah menerima pembalasan. Pada akhirnya, ia teringat pada leluhur bela diri. Mungkinkah itu leluhur bela diri? Zichen berjalan melewati lautan api, mencoba menemukan beberapa petunjuk. Tiba-tiba, ekspresinya membeku. Matanya menatap lurus ke depan. Di sana, ada tanda besar yang terbakar, tetapi dia hampir tidak bisa melihat kata-kata di tanda itu. Leluhur bela diri nimbus. Nama yang tersembunyi di lubuk hati Zichen, nama yang hampir terlupakan. Kenangan yang hampir hilang tiba-tiba muncul dalam benak Zichen seperti air pasang. Adegan-adegan dari beberapa tahun yang lalu muncul satu demi satu. Bukan dia yang telah membunuh orang, tetapi orang-orang yang telah menghancurkan sektenya. Iya, ini adalah nimbus Marsial Ancestor. Sekte saya dihancurkan oleh Marsial Ancestor. Tetua agung terbunuh, begitu pula kepala balai hukuman. Kenangan dalam benak Zichen tumpang tindi dengan lautan api di depannya. Benar saja, dalam waktu kurang dari sesaat, terdengar teriakan yang familiar. Sosok itu melewati lautan api. Sosok itu adalah seorang pemuda yang tampak sangat muda. Wajahnya dipenuhi kesedihan saat ia berlari ke lautan api. Ia mulai memanggil nama-nama teman-temannya, lalu mulai mencari di antara mayat-mayat. Tetua agung. Kepala balai. Lin Sui. Su mengyao. Zichen diam-diam menatap Zichen yang masih muda dan belum dewasa. Dia menatap dirinya sendiri di masa lalu, pada keputusasaan yang muncul di wajahnya saat dia melihat mayat wanita. Meski pemandangan ini terlihat sangat aneh, Zichen melihatnya dengan tenang. Adegan kehancuran sektenya muncul lagi. Pemuda itu sangat sedih, tetapi Zichen sangat tenang. Dia sekarang yakin bahwa ini adalah ilusi. Di tengah lautan darah, ekspresi Zichen tampak tenang. Langkahnya juga sangat tenang. Setiap langkahnya sama seperti saat dia berjalan menuju pusat lautan darah. Selama waktu ini, masih ada orang yang jatuh ke laut dan orang yang menghilang. Namun, Zichen tampaknya tidak menyadarinya. Dia perlahan tapi pasti melangkah maju. Sama seperti yang terjadi di masa lalu, pemuda itu tidak menemukan orang yang dicarinya dalam keadaan hidup. Kemudian, ia bertemu dengan orang-orang Marsial Ancestor dan memulai kehidupan pelariannya. Dalam kehidupan pelariannya, ia terluka, membunuh orang, memakan buah-buahan liar, memakan daging mentah, dan mengunyah rumput. Ia pemarah, tetapi ia kuat. Seolah-olah pemandangan itu muncul kembali, Zichen melihat desa kecil itu lagi. Dia melihat Wang Sian, Er Muda, Wang Kiong, Wang San, dan Wang Si yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Kemudian, dia melihat Biksu, Su Mengyao, Lin Sue, dan banyak orang lainnya di kota Changli. Zichen tidak tahu apa yang ingin diungkapkan ilusi ini. Hanya ada sedikit adegan yang menyentuh hati. Sebagian besar berupa pembunuhan, darah, dan wajah putus asa serta ketidakpedulian. Keputus asaan adalah milik mereka yang dibunuh oleh Zichen. Wajah-wajah acu-ta'acu adalah milik Zichen. Pada akhirnya, pemandangan berdarah muncul di depan Zichen. Ada mayat tanpa kepala yang terbang mundur, kepala terguling, ekspresi orang-orang yang meninggal dengan kesedihan, noda darah yang mewarnai tanah menjadi merah, jiwa yang berubah menjadi hantu karena kebencian yang mendalam, dan abdomen yang menghancurkan dirinya sendiri karena kengganan dan keputus asaan. Ada berbagai macam pemandangan berdarah. Orang-orang ini semuanya dibunuh oleh Zichen. Namun, Zichen hanya dapat mengingat sebagian kecil dari mereka. Dia tidak dapat mengingat wajah dan nama sebagian besar dari mereka, tetapi dia membunuh mereka semua. Adegan pembunuhan masih ditayangkan. Itu seperti kamera yang dipercepat. Namun, meskipun sengaja dipercepat, itu hanya mencapai adegan esensi eliksir milik Zichen. Ini karena Zichen telah membunuh terlalu banyak orang dalam hidupnya. Dia telah membunuh banyak orang. Selain gambar-gambar itu, Zichen mendengar suara-suara bergema di telinganya. Suara-suara itu penuh kebencian, tangisan, dan tuntutan akan nyawanya. Suara-suara itu seperti roh jahat dan hantu yang terus-menerus melayang di sekitarnya dan berbicara di telinganya. Melihat pemandangan berdarah di depannya, mendengarkan suara-suara yang menuntut nyawanya, dan juga suara-suara yang tanpa ampun mengutuk dosa-dosa Zichen seperti dao surgawi. Zichen tidak berekspresi. Dia diam-diam memperhatikan Zichen muda di depannya yang bergerak menuju kedewasaan. Dia diam-diam memperhatikan musuh-musuh yang dibunuh satu per satu. Dia diam-diam mendengarkan suara-suara yang menuntut hidupnya dan kutukan dari dao surgawi. Dia diam-diam memperhatikan semuanya dengan ekspresi tenang. Dengan cara ini, dia tidak tahu berapa banyak adegan pembunuhan. Zichen mengerutkan kening dan perlahan-lahan merasa tidak sabar. Dia menatap kehampaan dan berkata dengan tenang, Aku tidak tahu apa yang akan kamu katakan kepadaku. Mungkin kamu ingin aku menyadari kesalahanku, atau mungkin kamu ingin aku menjadi debu. Tidak peduli apa tujuanmu, aku ingin mengatakan bahwa aku tidak menyesali apa yang telah kulakukan dalam hidup ini. Zichen berteriak, Saya memiliki hati nurani yang bersih, jadi saya tidak menyesal. 1092 Setelah mematahkan ilusi, Zichen berdiri di permukaan laut darah dengan tangga berwarna darah di depannya. Pikiran Zichen sangat teguh dan dia telah membunuh banyak orang di sepanjang jalan. Ilusi belaka yang menguji pikiran seseorang tidak ada artinya baginya. Kau sudah bangun. Sebuah suara datang dari samping Zichen. Dia mengira bahwa dialah orang pertama yang menyeberangi laut darah, tetapi dia tidak menyangka ada orang yang lebih cepat darinya. Ternyata itu adalah Su Mengyao. Su Mengyao mengolah dao-dao halus, yang bersifat halus dan mengikuti kata hatinya. Ujian pikiran seseorang adalah permainan anak-anak baginya. Dia telah menyeberangi laut darah tanpa melihat ilusi. Ombak di laut darah melonjak seperti naga darah dan suara gemuruh bergema di sekitarnya. Setelah menyeberangi laut darah, Zichen mendengar suara laut darah. Kera iblis, elefepeng, dan yang lainnya juga bergerak maju dengan langkah yang mantap. Langkah mereka mantap, dan ekspresi mereka tenang. Zichen yakin bahwa orang-orang ini tidak akan mengalami masalah dalam menyeberangi lautan darah, karena jika mereka tidak bisa, maka berapa banyak orang yang bisa menyeberangi lautan darah. Karena tidak semua orang ada di sana, mereka tidak dapat menaiki tangga menuju surga. Sambil menunggu, Su Mengyao tiba-tiba bertanya, apa yang kau lihat di laut darah? Zichen menjawab dengan jujur, saya melihat nimbus Marsial Ancestor, darah dan pembunuhan tanpa akhir. Su Mengyao mengangguk tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit kemudian, sikra iblis pun tiba dan berhasil menyeberangi lautan dengan ekspresi tenang. Selama periode ini, masih ada orang-orang yang jatuh ke laut. Beberapa orang tampak mundur setelah melihat pemandangan yang mengerikan itu dan menghilang. Setelah beberapa saat, elefepeng maju ke depan. Segera setelah itu, beberapa tubuh roh tiba dan menatap Zichen dengan ketakutan. Tanpa ragu, mereka melangkah ke tangga menuju surga. Longhu dan tikus pemakan roh juga berhasil menyeberangi lautan. Saat tim Zichen tiba, semakin banyak orang yang berhasil menyeberangi lautan. Berbeda dengan Zichen yang memilih menunggu rekan-rekannya, mereka pergi mencari peluang mereka sendiri dan bergegas menaiki tangga menuju surga. Pasukan asli telah bubar sepenuhnya setelah melewati sembilan tahap jalan manusia. Semuanya bergantung pada keberuntungan. Tangga menuju surga lebarnya sepuluh kaki, dan anak tangganya langsung menuju ke langit. Tidak mungkin untuk melihat seberapa panjangnya. Namun, karena banyak kultifator menaiki tangga menuju surga, tidak terasa sesak sama sekali. Zichen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah sekelompok kultifator yang sedang menaiki tangga menuju surga. Dia menyadari bahwa mereka sedang menaiki tangga tersebut dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka tidak berhenti sama sekali dan telah mencapai anak tangga ke sepuluh. Satu persatu berkas cahaya tiba-tiba menyala. Sama seperti beberapa kultifator yang telah mundur sebelumnya. Saat berkas cahaya menyala, satu persatu kultifator menghilang. Tidak diketahui kemana mereka pergi. Setelah lebih dari sepuluh langkah, sosok-sosok yang belum menghilang itu melambat secara signifikan. Beberapa dari mereka bahkan berdiri diam. Mendaki tangga langit memang tidak semudah itu. Ini adalah ujian lainnya, kata Sumeng Yao dari samping. Kelompok Zichen telah berhasil menyeberangi lautan, dan langkah selanjutnya adalah menaiki tangga surga. Jelas, mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk langkah ini, dan mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Sampai jumpa di ujung tangga. Tanpa kata-kata penyemangat, Zichen mengangguk ke arah orang banyak dan langsung melangkah ke tangga berwarna darah. Semua orang melangkah di tangga, dan hampir tidak ada usaha bagi mereka untuk menaiki anak tangga ke sepuluh. Mereka memperkirakan bahwa sepuluh anak tangga pertama akan menjadi yang termudah. Namun, dia tidak menyangka Zichen akan berhenti setelah menginjak anak tangga pertama. Dia berhenti di anak tangga pertama. Mungkinkah dia menemukan sesuatu? Semua orang sangat bingung, tetapi seperti yang disebutkan sebelumnya, mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri. Oleh karena itu, semua orang melangkah ke tangga satu demi satu, dan kemudian menaiki tangga secepat yang mereka bisa, langsung menyusul Zichen. Su Mengyao adalah orang terakhir yang menaiki tangga. Melihat sosok Zichen yang tidak bergerak, dia samar-samar dapat menebak bahwa Zichen sepertinya telah melihat sesuatu. Tepatnya, Zichen tidak melihat apa-apa, tetapi bertemu dengan seseorang, seseorang yang mengubah takdirnya. Tentu saja, orang ini bukanlah seorang dermawan, tetapi musuh yang telah dibunuh Zichen dengan tangannya sendiri. Zhao bisa. Setelah sekian tahun, Zichen sekali lagi melihat pemuda yang mengabaikan kebenaran demi keuntungan. Bayangan pemuda ini dalam benaknya sudah lama kabur. Jika dia tidak melihat wajah ini lagi, dia tidak akan mengingat orang ini. Meskipun dia telah mengubah takdir Zichen, dalam derasnya waktu, dia hanyalah seorang pengembara yang lewat dan membuat cipratan kecil. Melihat Zhao Ken sekarang, dia masih sangat muda dan lembut. Ekspresinya cemas, dan ada juga jejak kemarahan yang tersembunyi di dalamnya. Zichen menatap Zhao Ken dan berkata dengan serius, mungkin kamu benar. Satu-satunya hal yang menopang dunia ini adalah keuntungan. Atau lebih tepatnya, kentunganlah yang menghubungkan semua orang dan benda di dunia ini. Melihat Zhao Ken, dia jadi teringat perkataan Zhao Ken dulu. Harus dikatakan bahwa Zichen telah menghabiskan ratusan tahun untuk membuktikan bahwa sudut pandang Zhao Ken benar. Keuntungan. Segala sesuatunya demi keuntungan. Dia jelas memiliki permusuhan yang tidak dapat didamaikan dengan lima kekuatan elemental, tetapi dia tetap memilih untuk bekerja sama dengan mereka. Di Fringe, dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan lima kekuatan elemental, tetapi dia tidak punya pilihan selain bekerja sama karena keuntungan. Jadi, dia menggunakan keuntungan untuk mengikat mereka padanya. Segala sesuatunya demi keuntungan. Zichen telah menggunakan ratusan tahun untuk memverifikasi masalah ini, tetapi Zhao Ken telah memahami hal ini ketika dia masih remaja. Zichen, omong kosong apa yang kau bicarakan. Aku ingin bertanya padamu, apakah yang kau katakan tentang ginseng salju itu benar? Tanya Zhao Ken, ekspresinya terus berubah-ubah. Zichen menatap Zhao Ken dengan serius. Dia melihat ekspresi cemas di wajah Zhao Ken, jejak kepanikan di kedalaman matanya, dan jejak niat membunuh. Ini adalah sesuatu yang telah terjadi bertahun-tahun yang lalu, dan sekarang terjadi lagi. Namun, Zichen tidak menyangka bahwa ekspresi gembira dan gelisah yang ditunjukkannya saat itu akan mengungkapkan begitu banyak emosi yang rumit. Bagaimana mungkin seorang anak muda bisa menyembunyikan sesuatu dari Zichen, yang telah hidup selama ratusan tahun. Namun, anak muda ini telah berhasil menipu Zichen saat itu. Zichen tiba-tiba terkekeh dan berkata, hampir semua pencapaian ku saat ini adalah berkat dirimu. Jika bukan karena apa yang terjadi saat itu, mungkin hanya akan ada Zichen yang biasa-biasa saja yang bahkan tidak bisa menembus alam siantian, bukan Zichen saat ini. Melihat ekspresi Zhao Ken yang berangsur-angsur menjadi tercengang, Zichen melanjutkan, Dulu, kau adalah musuh terbesarku. Aku tidak sabar untuk membunuhmu. Namun, sekarang setelah ku pikir-pikir, aku seharusnya berterima kasih padamu. Keegoisanmu dululah yang membuatku menjadi seperti sekarang ini. Ekspresi Zhao Ken berubah lagi. Ia menatap Zichen seolah-olah sedang menatap orang bodoh. Zichen, apakah kamu sakit? Mengapa kamu bicara omong kosong seperti itu? Aku bertanya apakah ginseng salju yang kamu sebutkan benar-benar ada. Ekspresi Zhao Ken sangat serius. Tampaknya dia juga sangat gugup tentang masalah ginseng salju. Zichen hampir lupa seperti apa rupa ginseng salju berusia 500 tahun. Zichen tersenyum penuh arti dan berkata, Tentu saja itu nyata. 500 tahun sudah sangat cukup. Baguslah, kita bisa menukarnya dengan beberapa zenki dan ada harapan bagi kita untuk memasuki sekte dalam. Benar, kapan kita akan mencarinya? Zhao Ken bertanya dengan cemas. Kamu bisa mencarinya kapanpun kamu mau. Zichen tersenyum dan berkata, Tapi kamu bisa memberitahu Wang Xiong. Ekspresi Zhao Ken berubah. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya, Zichen, apa maksudmu dengan ini? Tidak apa-apa, aku hanya bertanya apakah kamu bisa memberitahu kakak senior Wang Xiong dan mencari tempat berlindung. Jika kamu bisa memberitahu dia dan menemukannya, maka kita bisa pergi. Saat kita sampai di sana, kamu bisa membunuhku. Melihat mata Zichen yang sangat tenang, ekspresi Zhao Ken menjadi sangat bingung. Dia tanpa sadar mundur beberapa langkah dan berkata dengan panik, Zichen, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Ini bukan omong kosong, ini kenyataan. Karena masalah ini sudah terjadi, dan aku hampir terbunuh olehmu. Namun pada akhirnya, aku selamat dan kau yang mati. Melihat kepanikan, kebingungan, dan keheranan Zhao Ken, Zichen menjelaskan, tidak ada ginseng salju, tidak ada Wang Xiong, dan tidak ada nimbus Marsial Ancestor. Itu palsu. Semuanya palsu. Kamu juga palsu. Hanya ada aku. Zichen menatap dirinya sendiri. Dia mengenakan jubah biru dan tubuhnya agak kurus. Dia hanya bisa merasakan lapisan keempat zenki di tubuhnya. Dia berhenti dan berkata, hanya aku yang nyata. Gila, kau benar-benar gila. Zichen, kau gila. Zhao Ken sudah mundur ke pintu dengan ketakutan. Ia bisa melarikan diri kapan saja. Zichen menatap Zhao Ken yang kebingungan dan tersenyum tenang. Dia berkata, kamu tidak perlu gugup. Semuanya palsu. Tidak peduli seberapa nyata itu, itu tetap palsu. Alasan mengapa aku berbicara omong kosong denganmu begitu lama adalah karena aku membencimu bertahun-tahun yang lalu. Aku ingin kamu mati. Bahkan setelah membunuhmu, aku masih membencimu. Tetapi sekarang aku ingin memberitahumu bahwa seiring berjalannya waktu dan aku menjadi lebih kuat, aku tidak lagi membencimu. Malah, aku agak berterima kasih padamu. Karena jika bukan karena tusukanmu, Zichen mungkin bukan lagi Zichen. Jadi, untuk mengucapkan terima kasih, aku telah memutuskan untuk membunuhmu dengan tanganku sendiri dan menusuk jantungmu dengan tanganku sendiri. Wajah Zhao Ken menjadi semakin pucat. Namun, saat menghadapi ancaman kematian, wajahnya yang ketakutan tiba-tiba menunjukkan sedikit kekejaman. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Zichen. Zichen, kau ingin membunuhku. Kau telah melupakan aturan Nimbus Marsial Ancestor. Bahkan jika kau telah melupakan aturannya, kau tidak dapat melupakan kekuatanku. Dalam pertempuran hidup dan mati, pemenangnya adalah 60 lawan 40. Aku menang 60 lawan 40. Kau menang 40 lawan 40. Aku hanya butuh satu serangan untuk membunuhmu, kata Zichen serius. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan sebuah belati pendek muncul di tangannya. Melihat belati pendek ini, Zhao Ken kehilangan ketenangannya. Ini milikku. Mengapa ada padamu? Kapan kau mencurinya? Zichen tidak mengatakan apa-apa dan berjalan lurus ke arah Zhao Ken. Zhao Ken mundur ketakutan. Dia ingin melarikan diri, tetapi tiba-tiba dia menemukan bahwa tidak ada jalan. Tempat di mana pintu seharusnya berada telah hilang. Pintunya sudah tidak ada, jendelanya juga tidak ada. Melihat Zichen berjalan ke arahnya, Zhao Ken merasa seolah-olah sedang melihat binatang buas. Dia kehilangan semua keinginan untuk bertarung dan wajahnya dipenuhi dengan ketakutan. Zichen, kau tidak bisa membunuhku. Kita bersaudara. Zhao Ken berkata dengan takut. Zichen tiba-tiba tertawa. Senyumnya agak menyeramkan. Saudara terbiasa mengkhianati orang lain jika ada manfaatnya. Meskipun aku masih tidak setuju dengan sudut pandangmu, aku harus mengatakan bahwa dalam situasi ini, kalimat ini masih agak berguna bagiku. Karena membunuhmu akan membuatku melangkah maju. Itu bisa dianggap bermanfaat bagiku. Jadi, pergilah mati. Zichen menusukkan belati pendek di tangannya ke arah dada Zhao Ken. Zhao Ken ditikam sampai mati. Di tangga berwarna darah, tepat setelah kematian Zhao Ken, Zichen melangkah maju. Lalu, langkah berikutnya, langkah berikutnya. Setelah menaiki lebih dari 20 anak tangga, Zichen berkata, ilusi ini sungguh membosankan. 1093. Menyeberangi lautan darah adalah ujian bagi hati yang berkultivasi. Hati seorang yang kuat dianggap sebagai iblis dalam diri. Menaiki tangga menuju surga juga merupakan ujian, tetapi cakupan ujiannya lebih luas, lebih komprehensif, dan lebih menyeluruh. Bagi sebagian orang, ujian ini tidak berarti apa-apa. Namun, bagi yang lain, ini adalah kesempatan, sebuah peluang. Misalnya, Zichen melihat Zhao Ken begitu dia melangkah ke anak tangga pertama. Hatinya jernih, dan dia tahu bahwa semuanya palsu. Namun, dia masih berbicara omong kosong dengan Zhao Ken untuk waktu yang lama sebelum akhirnya berhasil melangkah ke anak tangga berikutnya. Terlepas dari sedikit penyesalan di hatinya karena telah membunuh Zhao Ken dengan ceroboh saat itu, dia sebagian besar merasa bosan. Lautan darah dan Zhao Ken yang asli mengingatkannya pada debutnya, jadi dia membuat ulasan singkat. Zhao Ken memiliki arti yang luar biasa bagi Zichen. Meskipun dia berada di masa lalu, dia masih memiliki beberapa arti. Namun, berbagai ilusi yang mengikutinya tidak ada artinya bagi Zichen. Oleh karena itu, setelah menaiki lebih dari 20 anak tangga, ia berkata bahwa itu tidak ada artinya. Pada saat yang sama, ia ingin mencapai puncak dengan pikiran yang jernih. Namun, pada saat itu, Zichen melihat seseorang dalam ilusi. Dia berdiri di sana dengan linglung seolah-olah dia telah disambar petir. Penatua Hiroshi Dia menemui Penatua Hiroshi, pria tua baik hati yang mengajarinya teknik yin yang dan membantunya tanpa pamrih selama bertahun-tahun tanpa meminta imbalan apapun. Orang tua itu telah mati demi Zichen. Meskipun sudah bertahun-tahun berlalu, Zichen akan menyalahkan dirinya sendiri setiap kali memikirkannya. Orang tua itu telah mengorbankan dirinya demi Zichen. Penatua Hiroshi Sambil menatap lelaki tua di depannya, Zichen memberi salam hormat dan membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua itu. Eh, kamu sangat sopan, anak kecil. Namun, aku tidak akan memberimu warisan karena kamu sangat sopan. Jika kamu tidak lulus ujian, kamu tidak akan mendapatkan warisan. Tetua Hiroshi terkejut, tetapi ekspresi dinginnya sedikit meredah. Wajah dan suara yang familiar itu membuat Zichen kehilangan kendali atas emosinya. Air mata muncul di matanya, yang jarang terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan untuk ujian. Zichen berutang hadiah besar kepada tetua Hiroshi. Kemudian, mengabaikan ekspresi bingung dan bimbang dari tetua Hiroshi, Zichen berlutut dan membungkuk kepada tetua Hiroshi. Ekspresi elder Mo langsung kembali normal. Ia tersenyum dan berkata, dasar bocah nakal, kau benar-benar menarik. Tunggu, bagaimana kau tahu kalau namaku mengandung, Mo? Apa para tetua memberitahumu? Bahkan jika Zichen menjelaskannya, tetua Hiroshi pasti tidak akan mengerti. Namun, Zichen dengan sabar memberitahu tetua Hiroshi tentang apa yang telah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Tentu saja, bagi tetua Hiroshi saat ini, Zichen berbicara tentang masa depan. Pada suatu saat, kerumunan peserta sidang telah menghilang. Hanya tetua Hiroshi yang tersisa. Mendengarkan cerita Zichen, tetua Hiroshi menggelengkan kepalanya dan tertawa. Ia merasa itu konyol, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum ekspresinya berubah serius. Akhirnya, tetuamu kehilangan ketenangannya dan bertanya, apa yang kau katakan? Kau bilang kau memperoleh warisan Yin dan Yang di sini. Zichen menganggup dan berkata dengan serius, benar sekali. Aku memperoleh warisan Yin dan mencapai kecocokan Yin dan Yang. Omong kosong, omong kosong. Warisan itu ada di sini, dan tanpa izinku, tak seorang pun dapat mengambilnya. Selain itu, Yin dan Yang saling cocok. Berapa banyak orang di dunia ini yang dapat melakukan itu? Tetua Hiroshi melotot untuk menyembunyikan keterkejutannya. Zichen tersenyum dan tidak menjelaskan. Dia berjalan langsung ke warisan. Zichen dengan mudah melewati beberapa tahap dan menerima warisan. Di bawah tatapan tercengang tetua Hiroshi, diagram Yin yang muncul di atas kepala Zichen. Zichen mulai menerima warisan Yin Yang. Ketika ia menerima warisan Yin Yang, Zichen dapat dengan jelas merasakan dua kekuatan dalam benaknya. Yang satu sangat Yin, dan yang lainnya sangat Yang. Ini adalah kekuatan Yin dan Yang. Di tengah Yin dan Yang, Zichen melihat sosok yang mengesankan. Keduanya sedang menunjukkan Yin dan Yang dalam pikiran Zichen. Saat itu, ketika Yin dan Yang muncul, kehampaan runtuh dan dunia hancur. Zichen, yang berada di alam surga tinggi, dapat mengatakan bahwa Yin dan Yang luar biasa dan sangat kuat. Setelah bertahun-tahun, ketika Zichen melihat kedua segel itu lagi dengan penglihatan tahap asal manusia, dia menemukan bahwa ada kekuatan misterius yang melonjak pada mereka. Kekuatan ini sedikit seperti kekuatan aturan, tetapi sebenarnya tidak. Jadi Yin dan Yang memiliki aspek yang misterius. Dia mencoba memverifikasi teori penatua Hiroshi, tetapi dia tidak menyangka akan menemukan bahwa Yin dan Yang memiliki dunia lain. Matanya berbinar dan dia segera membenamkan dirinya dalam proses memahami Yin dan Yang. Di mata tetua Hiroshi, Zichen hanya berada di alam surga tinggi. Sekarang setelah ia menerima kekuatan Yin dan Yang, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Pada saat yang sama, ia tidak berteriak karena rasa sakit yang disebabkan oleh energi tersebut. Tetua Hiroshi sangat puas dengan mentalitasnya. Dalam ilusi ini, pemandangan dari masa lalu muncul kembali. Pemahaman Zichen tentang Yin yang ekstrim dan Yang yang ekstrim semakin dalam. Waktu tidak ada artinya di sini, jadi Zichen tidak tahu sudah berapa lama dia memahaminya. Mungkin sekejap mata, sehari, setahun, sepuluh tahun, atau ratusan atau ribuan tahun. Singkatnya, ketika dia membuka matanya dan menerima warisan Yin dan Yang, Penatua Hiroshi masih menatapnya dengan kaget. Anda telah menerima warisan, tanya Penatua Hiroshi. Zichen mengangguk. Begitu cepat, begitu mudah. Tetua Hiroshi masih tidak dapat mempercayainya. Zichen menunjukkannya kepadanya, dan keterkejutan di wajah Tetua Hiroshi semakin dalam. Setelah itu, keduanya memulai perjalanan mereka. Selama periode ini, Zichen meninggalkan teman-temannya yang lain dan hanya membawa Tetua Hiroshi bersamanya. Sepanjang perjalanan, kejadian-kejadian di masa lalu terjadi sedikit demi sedikit. Seperti yang dikatakan Zichen, mereka mulai mengalami berbagai macam bahaya. Bahkan kapan bahaya itu akan datang dan bagaimana cara menghadapinya, semuanya sama seperti yang dikatakan Zichen. Hanya ada sedikit perbedaan. Penatua Hiroshi bertanya dengan kaget, Anda memiliki kekuatan nubuat. Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak memiliki kekuatan ramalan. Hanya saja aku pernah mengalaminya sebelumnya. Kemudian, dia menatap Penatua Hiroshi dan berkata, Pembentukan inti sudah dekat, dan kita akan segera berpisah. Aku benar-benar tidak sanggup berpisah. Ini hanyalah ilusi. Di dunia nyata, Tetua Hiroshi sudah meninggal. Sekarang, jika Zichen mau, Tetua Hiroshi bisa mati di depannya kapan saja. Namun, dia tidak mau, jadi dia berdiri di tangga dan tidak melangkah lagi. Di ujung tangga, sepasang mata indah menatap Zichen di bawah dan bergumam, sepertinya dia memiliki banyak hal yang tidak bisa dilepaskannya. Waktu berlalu dalam sekejap mata, Zichen mendirikan sekte di tanah kekacauan, dan sudah waktunya untuk membentuk intinya. Ketika dia kembali ke sekte Wuji dan melihat rumah batu, ekspresi Tetua Hiroshi menjadi sangat terkejut. Zichen menatap Tetua Hiroshi yang terkejut dan bertanya, Tetua Hiroshi, ini sudah berakhir. Apakah Anda memiliki keinginan yang belum terpenuhi? Setelah menemani Zichen dalam waktu yang lama, Tetua Hiroshi perlahan-lahan percaya padanya. Ia menatap Zichen dan merenung cukup lama. Kemudian, ia menghela nafas dan berkata, Aku tidak menyesal. Jika, dan maksudku, jika, kau memiliki kemampuan, maka bangun kembali sekte Wuji. Kali ini, Zichen mendengar keinginan Tetua Hiroshi dengan telinganya sendiri. Dia menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Jangan khawatir, aku pasti akan membangun kembali sekte Wuji dan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Penatua Hiroshi menganggup dan berkata, Baiklah, mari kita mulai. Zichen mulai membentuk intinya. Adegan dari masa lalu muncul kembali. Pada saat ini, sepertinya ada dua Zichen. Yang satu membentuk intinya, sementara yang lain diam-diam menonton. Munculnya aturan, datangnya bahaya, Penatua Hiroshi mengorbankan dirinya, dan Zichen diam-diam menonton tanpa menghancurkan ilusi. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Ia ingin mengingatnya, mengukirnya di dalam hatinya selamanya. Pada akhirnya, Zichen mengambil langkah ini lagi. Begitu saja, Zichen melangkah maju dan mempercepat langkahnya. Tidak ada lagi penyesalan selama periode ini. Ketika Tetua Hiroshi menghilang dari dunia Zichen, dia muncul di dunia lain. Itu adalah dunia LFPeng. Selain membantu Zichen tanpa pamri, Tetua Hiroshi menghabiskan sisa waktunya untuk mengajarkan dao arai kepada LFPeng. Di dunia ilusi ini, hanya LFPeng dan Tetua Hiroshi yang hadir. Saat ini, ada banyak bahan formasi arai di depan LFPeng. Tetua Hiroshi sedang mengajarinya dao arai. Dia mulai dengan apa yang telah dipelajari LFPeng sebelumnya. Kemudian, dia mulai menjelaskan beberapa dao arai yang belum pernah dipelajari LFPeng sebelumnya. LFPeng tenggelam dalam pemahaman dan pengertiannya. Ada pertemuan dan kesempatan yang tak terduga di tangga menuju surga. Tetua Hiroshi adalah kesempatan bagi LFPeng. Pada saat ini, dengan bantuan tangga misterius ini, Tetua Hiroshi tampaknya telah hidup kembali dan secara pribadi mengajarkan dao arai kepada LFPeng. Dunia Longhu relatif sederhana. Sebelum bertemu Zichen, dia berada dalam perisai energi yang tampak seperti telur besar. Pikirannya kosong. Namun, dia melihat penguasa Longhu lainnya di tangga. Penguasa Longhu adalah satu-satunya, tetapi ada dua dari mereka di dunia sebelum dia. Salah satunya adalah penguasa Longhu yang lebih kecil, dan disebut Longhu. Yang lainnya tinggi dan mengesankan, dan juga penguasa Longhu, dan disebut memori yang diwariskan. Selain Longhu dan tikus pemakan roh, kera iblis juga memperoleh banyak hal. Tangga menuju surga ini luar biasa. Tangga ini langsung menuju ke hati seseorang. Seseorang bahkan dapat melihat kedalaman hati seseorang, serta beberapa hal yang tersegel atau tersembunyi di kedalaman pikiran seseorang. Dibandingkan dengan hasil yang diperoleh semua orang, Su Mengyao, yang pertama kali menaiki tangga dan melangkah ke alam surga, adalah satu-satunya yang tidak memperoleh apapun. Bahkan Zichen memiliki pemahaman baru tentang yin yang ekstrim dan yang yang ekstrim, tetapi dia tidak memperoleh apapun. Pemahaman Zhang Hao Tian tentang warisan asli semakin dalam, tetapi dia tidak memperoleh warisan baru. Ketika dia sampai di puncak tangga, dia menoleh ke belakang. Elefe Peng tidak bergerak, dan Zichen perlahan menaiki tangga. Longhu dan yang lainnya juga perlahan menaiki tangga. Zichen datang ke jalan kuno. Ini juga salah satu tempat di mana Zichen tumbuh dewasa. Dia tumbuh di sini, bertarung di sini, membunuh roh, menghancurkan konspirasi, dan menyinggung pasukan lima elemen. Sebelumnya, Zichen telah menyingkirkan semua hal yang membosankan. Namun, ada beberapa hal yang tidak ingin dia singkirkan di jalan kuno ini. Dia tidak tahu apa saja itu, jadi dia hanya bisa menyaksikan dengan tenang seiring berjalannya waktu. Zichen sedang berlatih. Hingga suatu hari, dia membunuh sesosok roh. Dalam keadaan linglung, dia tampak memikirkan sesuatu. Iya, itu dia. Begitu dia muncul dalam pikirannya, dia tiba di sebuah dunia. Ini adalah dunia yang dibentuk oleh ki iblis hitam pekat. Pembantaian sedang terjadi di dunia ini. Di dunia ini, Zichen tampaknya telah menjadi penonton murni. Dia melihat banyak iblis membantai. Dia juga melihat Soho, Guhu, dan tentu saja, Guyue. Ini adalah wanita yang pernah dijanjikan Zichen. Namun, dia tidak pernah bisa memenuhi janjinya. Zichen tidak melihat kejadian itu hari itu. Dia hanya tahu bahwa dunia kecil ini ditempati oleh para iblis. Namun hari ini, Zichen melihat pertempuran ini sebagai penonton. Pembantaian. Ini adalah pembantaian total. Tidak ada seorang pun yang selamat. Dalam ki iblis yang tak berujung ini, Zichen mendengar suara ledakan diri yang paling banyak. Ada ledakan diri orang tua Guhu, lalu ledakan diri Guhu dan Guyue. Zichen berdiri di udara tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Sesaat sebelum sosok Guyue menghilang, Zichen berkata, Jangan khawatir, aku akan membalaskan dendamu. Aku akan melawan para iblis sampai mati. Dalam keadaan linglung, Guyue tampaknya merasakan sesuatu. Sesaat sebelum dia meledakan dirinya, dia tiba-tiba melihat ke suatu titik di langit. Pada saat itu, secercah senyum muncul di wajahnya. 1094. Zichen telah melangkah ke alam surgawi. Entah apa yang telah ia temui sebelumnya adalah pikirannya yang nakal atau takdir, menurut pandangan Zichen, tidak ada gunanya untuk terus menyelaminya. Apa yang telah dilihatnya sebelumnya bisa jadi adalah penyesalan di hati Zichen. Untuk menebus penyesalannya, Zichen menghibur dirinya sendiri, menipu dirinya sendiri, menebus dosa-dosanya, atau mungkin itu adalah takdir. Dia harus membiarkan Zichen melihat ini untuk menghilangkan penyesalan di hatinya. Baik yang pertama maupun yang terakhir, singkatnya, tujuannya telah tercapai. Setelah ujian, hati Zichen menjadi tenang dan tenteram. Dan di saat tenang, dia juga telah menyelesaikan stairway to heaven yang tampaknya panjang, yang sebenarnya hanya memiliki 99 anak tangga. Dia menaiki tangga terakhir menuju surga dan memasuki alam surgawi. Melihat pemandangan di depannya, seolah-olah dia telah memasuki dunia lain. Udara dipenuhi dengan aroma yang menyegarkan, dan suara burung yang renyah bergema di telinganya. Beberapa bunga yang tidak dikenal di tanah mekar seperti ratusan bunga, bersaing dalam keindahan. Beberapa binatang kecil yang tidak dikenal melompat dan bermain di antara bunga-bunga. Burung-burung berkicau dan bunga-bunga harum, burung-burung dan binatang-binatang tidak terkejut. Itu seperti surga, surga di bumi. Jika seseorang bersikeras menyebutnya alam surgawi, itu tidak akan berlebihan. Kispiritual langit dan bumi sangat kaya dan murni. Itu adalah tanah suci yang langka untuk kultivasi. Melepaskan persepsinya dan melihat sekelilingnya, Zichen merasa sangat nyaman. Tiba-tiba, terdengar suara dari belakangnya. Itu adalah iblis yang telah menaiki tangga surga. Dia melihat Zichen dari jauh dan secara alami mengenali keberadaan manusia yang kuat ini. Wajahnya sedikit berubah, dan dia segera mengambil jalan memutar dan terbang ke depan. Manusia dan iblis tidak dapat hidup berdampingan. Iblis ini tidak yakin apakah manusia yang kuat akan merendahkan diri untuk membunuhnya dalam situasi ini. Suara angin yang bertiup kencang terdengar, mengejutkan binatang-binatang kecil di alam liar. Angin kencang memecah bunga-bunga dan rumput, dan iblis itu berubah menjadi cahaya hitam dan terbang menjauh. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari arah cakrawala dan sesosok monster besar muncul di hadapannya. Itu adalah binatang buas yang tidak dikenal, memancarkan aura yang luas. Tiba-tiba muncul di udara dan menyerang iblis itu. Cakar-cakar itu tajam dan dingin, seperti senjata dewa. Kekuatan dahsyat itu mengguncang ruang, merobek kekosongan, dan mendarat di tubuh iblis itu. Kemudian, terdengar ledakan keras, dan tubuh iblis itu meledak. Darah dan daging berceceran di mana-mana, mewarnai bunga-bunga itu menjadi merah. Melihat iblis itu sudah bereaksi tetapi masih terhempas oleh satu pukulan, Zichen jelas terkejut. Masih ada jarak antara kedua belah pihak, tetapi di bawah persepsi indra spiritualnya yang sempurna, Zichen menemukan bahwa ada aura aneh pada binatang raksasa itu. Dengan ketukan kakinya, Zichen melangkah ke ruang terbuka di tengah bunga-bunga. Sosoknya melesat maju seperti sambaran petir. Sasarannya jelas, dia sedang menuju langsung ke makhluk raksasa itu. Zichen belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Tubuhnya seperti kepompong ulat sutra yang sangat besar, dan punggungnya ditutupi duri-duri putih keperakan. Empat cakar tumbuh dari tubuh bagian bawahnya, yang sangat tidak terkoordinasi. Ia juga memiliki ekor yang pendek, dan kepala yang tidak terlalu besar dibandingkan dengan tubuhnya. Semua hal ini bergabung untuk membentuk binatang raksasa yang tampak aneh. Selain penampilannya yang aneh, aura binatang raksasa itu juga sangat aneh. Itu bukan energi unsur murni, juga bukan indra spiritual. Itu adalah aura yang familiar namun aneh. Zichen berdiri 100 meter dari binatang raksasa itu, memperhatikan tatapan mata dingin dan haus darahnya tertuju padanya. Mungkin karena merasakan terlalu banyak tekanan, binatang raksasa itu tidak segera menyerang. Seorang laki-laki dan seorang binatang saling berpandangan dari jarak 100 meter, namun tak satu pun bergerak. Di sampingnya, tubuh iblis yang meledak itu menghancurkan sepetak bunga, dengan jelas memperlihatkan kekuatan binatang buas ini. Saat mereka saling memandang, suasana berangsur-angsur menjadi menindas. Ekspresi Zichen tidak banyak berubah, tetapi aura di tubuhnya membuat binatang raksasa itu merasa sangat tidak nyaman dan sangat berbahaya. Pada saat ini, ia dapat merasakan bahwa rute pelariannya telah sepenuhnya diblokir, dan ada bahaya besar yang mendekat. Namun, binatang raksasa itu tidak melarikan diri, karena dalam ingatannya, tidak ada yang namanya melarikan diri. Keduanya saling menatap selama 10 tarikan napas penuh. Selama 10 tarikan napas ini, binatang raksasa itu merasakan tekanan yang semakin kuat. Jika tidak menyerang sekarang, ia takut tidak akan bisa menyerang lagi. Akibatnya, niat membunuh binatang raksasa itu meningkat dan menyerang Zichen. Serangannya sama seperti sebelumnya. Cakar tajamnya sama persis dengan saat membunuh iblis itu, tetapi kekuatan serangan ini 30% lebih lemah dari sebelumnya. Serangannya sama, tetapi 30% lebih lemah. Zichen bingung. Dia bertanya-tanya apakah tekanan yang diberikannya pada binatang raksasa itu tidak cukup kuat. Apakah binatang raksasa itu sedang meremehkannya? Namun, ia melihat ketakutan yang besar di mata binatang raksasa itu. Ketakutan ini tidak ditujukan pada Zichen, tetapi pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, serangan binatang raksasa itu menjadi 30% lebih lemah. Peng! Zichen meninju dan dengan mudah menangkis serangan itu. Pada saat yang sama, dia mendorong mundur binatang raksasa itu. Binatang raksasa yang terdorong mundur itu meraung dan menyerang Zichen sekali lagi. Terlihat bahwa ketakutan di matanya telah berubah menjadi kegilaan. Jelas, serangan berikutnya akan lebih mengerikan. Akan tetapi, kekuatan serangannya itu masih belum sekuat saat ia membunuh iblis itu. Zichen meninju lagi dan memukul mundur binatang raksasa itu untuk kedua kalinya. Meskipun dia tidak tahu mengapa kekuatan tempur binatang raksasa itu tiba-tiba menurun, dia benar-benar kehilangan minat padanya karena kekuatan tempurnya terlalu lemah untuk diperhatikan oleh Zichen. Di langit di atas alam surgawi, Raja Iblis dan yang lainnya berdiri di sana, menatap dunia. Yang mulia, mengapa serangan binatang-binatang raksasa ini berbeda kekuatannya? Melihat serangan-serangan yang berbeda dari binatang raksasa yang sama, Sang Pangeran bertanya dengan bingung. Senyum dingin muncul di wajah Raja Iblis. Ia berkata, ini adalah beberapa trik kecil yang dimainkan oleh ras kuno di masa lalu. Mereka menciptakan binatang surgawi ini untuk pelatihan. Ketika mereka melihat anggota ras kuno, kekuatan tempur mereka akan berkurang 30%. Sebaliknya, jika mereka melihat anggota ras non-kuno, kekuatan tempur mereka akan dikembalikan ke normal. Ada ekspresi terkejut di wajah Sang Pangeran. Namun, dia tidak mengerti. Dia bertanya, tapi, karena ini adalah pelatihan, apa gunanya kekuatan mereka dikurangi 30%? Bukankah lebih baik jika target pelatihan menjadi lebih kuat? Pertanyaan ini membuat Raja Iblis berpikir keras. Setelah beberapa saat, dia berkata, kau tidak mengerti. Aku juga tidak mengerti. Keberadaan binatang surgawi ini luar biasa. Mereka semua memiliki inti batin di dalam tubuh mereka. Inti batin ini adalah tempat esensi mereka berada. Itu juga merupakan bahan utama bagi manusia untuk menciptakan senjata roh. Kurasa itulah tujuan sebenarnya dari pelatihan ini. Apa? Wajah Sang Pangeran langsung berubah. Inti dalam binatang surgawi dapat digunakan untuk menciptakan senjata roh. Tepat saat itu, seorang anggota Raskuno baru saja membunuh binatang surgawi. Dari mayat binatang surgawi, ia menggali inti dalam yang bersinar. Di dalam inti dalam, ada bayangan binatang surgawi. Jelas, itu adalah sejenis jiwa. Anggota Raskuno mempertahankan inti dalam dan melanjutkan lebih dalam. Memang, ini adalah bahan utama untuk membuat senjata roh. Raja Iblis, apa gunanya kita menunggu di sini? Kita harus turun dan membunuh binatang surgawi. Wajah Sang Pangeran dipenuhi dengan kegembiraan. Raja Iblis menata Pangeran dengan pandangan meremehkan, apa terburu-buru. Orang-orang ini pada akhirnya akan mati. Binatang surgawi yang mereka bunuh tentu saja milik kita. Daripada membunuh mereka satu per satu, mengapa kita tidak membunuh mereka nanti saja? Berhenti sejenak, Raja Iblis melanjutkan, lagi pula, ada pengawas di tempat ini. Tidak mudah bagi kita untuk lolos dari deteksi mereka. Jika kita muncul entah dari mana, kita pasti akan mengundang masalah. Yang terpenting saat ini adalah memulihkan kekuatan kita. Begitu dia selesai berbicara, kedua Raja Iblis itu menuntun mereka berdua maju ke dalam kehampaan. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan sejumlah manusia dan binatang surgawi. Melihat mereka, Sang Pangeran merasakan gatal di hatinya. Namun, sebagai seorang pangeran, dia secara alami tahu bahwa lebih baik merebut daripada membunuh. Karena itu, dia menahan keinginan untuk turun dan membunuh binatang surgawi. Tepat saat mereka berempat menghilang, seseorang muncul di tempat mereka berdiri beberapa saat yang lalu. Dia adalah seorang pria muda. Dia adalah pengawas. Menatap ke arah tempat mereka berempat pergi, sebuah senyuman muncul di wajahnya. Senyum itu penuh dengan niat jahat, dan sedikit menyeramkan. Engah. Ketika Zichen melancarkan serangan kelimanya, binatang raksasa di depannya bukanlah tandingannya. Binatang itu dibunuh oleh Zichen. Setelah membunuh binatang raksasa itu, Zichen berniat untuk pergi. Namun, tiba-tiba dia merasakan gelombang kekuatan jiwa keluar dari tubuh binatang raksasa itu. Zichen mengerutkan kening. Menggunakan salah satu jarinya sebagai pedang, dia menebas binatang raksasa di depannya. Tubuh binatang raksasa itu terbelah, dan cahaya yang indah meledak dari dalam. Kekuatan jiwa yang dia rasakan sebelumnya menjadi lebih jelas. Ini adalah fragment jiwa. Zichen menemukan inti monster seukuran kepalan tangan di tubuh binatang raksasa itu. Dia melihat fragment jiwa di dalam inti monster itu. Zichen telah melihat banyak jiwa kristal roh petir, dan dia bahkan telah melihat jiwa kristal roh bulan. Sekilas, dia dapat mengetahui bahwa ini adalah fragment jiwa. Perbedaan antara senjata kelas manusia dan senjata jiwa adalah bahwa senjata ini tidak memiliki fragment jiwa. Setelah memperhatikan inti monster itu cukup lama, Zichen yakin bahwa inti monster di tangannya dapat digunakan untuk menempa senjata jiwa. Pada saat itu, senjata terkuat yang ada di dunia tidak diragukan lagi adalah senjata jiwa. Begitu seorang prajurit tingkat manusia memiliki senjata jiwa, kekuatan tempurnya akan jauh lebih kuat daripada prajurit tingkat manusia. Di Sekte Wu Ji, yang memiliki banyak sumber daya, prajurit tingkat manusia sudah umum, dan setiap prajurit tingkat manusia memilikinya. Namun, hanya ada sekitar 20 senjata jiwa. Sekarang setelah dia melihat bahwa inti monster dalam binatang raksasa dapat digunakan untuk menempa senjata jiwa, mata Zichen berbinar. Benda ini tidak berguna baginya, tetapi sangat berguna bagi Sekte Wu Ji. Oleh karena itu, Zichen harus mendapatkan lebih banyak lagi. Membunuh. Menyingkirkan inti monster, mata Zichen dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengepakkan sayap petirnya dan mulai mencari monster raksasa untuk dibunuh. Seperti dugaannya sebelumnya, setiap binatang raksasa yang dibunuhnya pasti memiliki ramuan batin. Setiap ramuan batin melambangkan senjata roh. Bahkan Zichen telah bergabung dengan pasukan pembantaian. Dari sini, dapat dilihat betapa seriusnya pembantaian di dunia ini. Sama seperti di alam manusia, tidak peduli apakah itu manusia atau binatang surgawi, darah yang mengalir keluar secara alami akan menghilang dan diserap oleh formasi bawah tanah. Kemudian, akan diserap oleh dua raja iblis. Kedua raja iblis telah pulih dari luka-luka mereka, tetapi mereka belum merasa puas. Mereka ingin menjadi lebih kuat. Mereka telah menguasai beberapa aturan di dunia ini, jadi wajar saja, mereka punya cara agar tidak dikendalikan oleh aturan. Oleh karena itu, mereka perlu meningkatkan kekuatan tempur mereka hingga ke puncak. Kemudian, mereka akan membunuh semua orang di sini, menguasai tempat ini, dan menjadi penguasa Saint Burial Ground. Harus dikatakan bahwa ini adalah ide yang gila dan berani. 1095 Selama seseorang berada di tahap asal-usul manusia, seseorang akan dapat melihat keistimewaan inti dalam binatang surgawi. Secara alami, mereka akan mulai memperjuangkannya. Dengan demikian, seluruh dunia memasuki kondisi pembantaian. Entah mengapa, pembantaian adalah tujuan dunia ini. Manusia melawan binatang, manusia melawan manusia. Namun, secara umum, dalam pembantaian ini, suku aborigin lebih unggul. Zichen bergerak cepat di dunia ini, mencari binatang surgawi. Di suatu tempat di dunia ini, ada sekelompok 10 orang. Mereka semua berpakaian hitam, dengan kain hitam menutupi kepala mereka. Mereka bergerak maju tanpa suara. Mengaum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh. Seekor binatang surgawi muncul dari kehampaan dan menyerang kelompok 10 orang itu. Niat membunuh yang dingin muncul. Salah satu dari 10 orang itu menghilang dalam sekejap. Saat berikutnya, orang itu muncul di samping binatang surgawi dan memukulnya dengan telapak tangannya. Ledakan. Dengan suara keras, binatang surgawi itu terdorong mundur oleh kekuatan yang dahsyat. Tubuhnya yang besar kehilangan kendali di udara, tetapi tidak terluka. Ini bukan berarti orang berpakaian hitam itu tidak kuat, atau binatang surgawi itu memiliki pertahanan yang kuat. Hanya saja orang berpakaian hitam itu tidak ingin menyakitinya. Setelah orang berpakaian hitam itu mendorong binatang surgawi itu kembali, tubuhnya berkelebat lagi dan menghantam binatang surgawi itu beberapa kali. Dengan suara keras, binatang surgawi itu pun pingsan. Kemudian, orang berpakaian hitam itu mengeluarkan benda berbentuk mangkuk dan mengarahkannya ke binatang surgawi. Sebuah daya hisap keluar dari mulut mangkuk dan menghisap binatang surgawi ke dalamnya. Setelah itu, orang berpakaian hitam itu kembali ke kelompoknya. Sementara orang berpakaian hitam itu bertarung dengan binatang surgawi, yang lainnya tidak berhenti. Seolah-olah mereka tidak khawatir bahwa rekan-rekan mereka akan dirugikan. Ketika orang berpakaian hitam itu kembali, pemimpinnya bertanya, berapa banyak? Sebelas. Nada bicara acu-ta'acu dari orang berpakaian hitam itu mengandung sedikit kerendahan hati. Orang berpakaian hitam itu melihat ke depan. Ada pertempuran di ujung pandangannya. Empat manusia dan tiga binatang surgawi bertarung, tetapi hasilnya tidak mengkhawatirkan. Bersama dengan tiga sebelumnya, itu seharusnya sudah cukup. Empat belas binatang surgawi, mewakili empat belas senjata jiwa. Godaan semacam ini sudah pasti cukup besar. Seharusnya sudah cukup. Tanpa menunggu perintah pemimpin, orang berpakaian hitam yang telah kembali sebelumnya bergegas maju. Dia menyatu dengan kehampaan dan mendekati medan perang. Setelah beberapa saat, dia kembali setelah tiga serangan. Ketika dia melihat ke medan perang lagi, tubuh keempat manusia itu telah terkoyak oleh binatang surgawi. Namun, ketiga binatang surgawi itu tidak pergi. Sebaliknya, mereka menatap orang berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Tria berpakaian hitam itu menatap ketiga binatang surgawi dan berkata dengan acuh tak acuh, pergi dan besiaplah. Kelompok yang terdiri dari sembilan orang itu menanggapi dan kemudian menyebar ke segala arah. Mereka menyebar sejauh sekitar 10 mil. Kemudian, mereka mengeluarkan platform susunan yang telah diukir dari cincin roh mereka dan meletakkannya di segala arah. Platform arah itu rumit dan sederhana, tetapi sempurna. Platform ini diukir secara pribadi oleh Arai Master Klan. Formasi ini dikenal sebagai formasi pembunuhan terlarang. Itu adalah salah satu kartu truf klan pembunuh. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Sizi telah menjalankan misi dan membunuh banyak orang. Mereka telah membunuh hampir semua jenis makhluk kecuali tubuh roh. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka menggunakan metode pembunuhan terlarang dalam beberapa ribu tahun terakhir. Tepat saat sembilan pembunuh itu menyiapkan formasi pembunuhan terlarang, pemimpin mereka menyerbu ke arah tiga binatang surgawi. Energi bergetar, dan cahaya berkelebat. Pertarungan berakhir segera setelah dimulai. Ketiga binatang surgawi itu tersungkur tak sadarkan diri di tanah. Ada beberapa luka di tubuh mereka, tetapi semuanya berasal dari pertarungan sebelumnya. Sesaat kemudian, sembilan orang yang telah menyiapkan formasi kembali. Kakak, larangan membunuh sudah berlaku. Haruskah kita memancing mereka? Mereka. Kali ini Zichen membawa banyak orang bersamanya. Kita membentuk formasi pembunuhan terlarang. Jika kita hanya membunuhnya, bukankah itu akan sia-sia? Pemimpin pasukan berpakaian hitam itu sedikit mengernyit. Dia tampak berpikir, menggunakan formasi pembunuhan terlarang untuk membunuh orang, dia yakin bisa membunuh Zichen. Membunuh mereka yang mengikuti Zichen pada saat yang sama tampak masuk akal. Namun, ketika dia memikirkan tentang bagaimana para petinggi klan berulang kali menyuruhnya untuk membunuh Zichen, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, bertindaklah sesuai rencana semula. Pancing Zichen ke sini sendirian. Sedangkan yang lain, kita akan berurusan dengan mereka nanti. Sekarang, beritahu mereka bahwa kami telah menemukan lokasi penyergapan. Gelombang khusus mulai menyebar di area ini. Kecuali beberapa makhluk khusus, hampir tidak ada yang bisa mendeteksi gelombang ini. Tubuh roh dari pasukan utama telah memanjat tangga menuju surga. Saat gelombang menyebar, ekspresi mereka berubah. Kami akhirnya menemukan tempat yang bagus. Untuk penyergapan ini, kami telah membayar harga yang mahal. Saya harap Anda akan melakukan apa yang Anda janjikan dan berhasil 100%. Sebuah token di tangannya bergetar. Tubuh roh klanjin mengeluarkannya dan melihatnya. Dia menoleh dan melihat ke suatu arah. Setelah beberapa saat, dia berkata, pergi dan bersihkan jalan bagi mereka. Pada saat yang sama, tubuh roh klanmu juga berkata dari arah lain, pergi dan jaga lingkungan sekitar. Jangan biarkan siapapun masuk. Klan Huo, klan Sui, klan Tu, tubuh penguasa, dan tubuh roh sekte pedang langsung merasakannya dan memberikan instruksi. Zichen telah menyinggung kekuatan besar dengan kejam. Oleh karena itu, ketika mereka mengatakan bahwa permusuhan di antara mereka akan dihapuskan, itu paling-paling hanya mimpi atau omong kosong. Di masa lalu, sekte Buddha dan sekte Wu Ji adalah kekuatan yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Meskipun demikian, mereka tetap hancur ketika berhadapan dengan rencana jahat kekuatan besar ini. Zichen hanyalah seorang kultifator nakal. Kekuatan besar tidak akan membiarkan seseorang yang telah menamparkan wajah mereka berkali-kali untuk hidup bebas di dunia ini. Oleh karena itu, inilah alasan situasi saat ini. Kekuatan besar membayar harga yang sangat mahal untuk menyewa klan pembunuh untuk membunuh Zichen. Sepanjang perjalanan, ia memperoleh hasil panen yang melimpah. Semakin banyak ia membunuh, semakin mudah baginya. Sebelumnya, ia harus mencari dalam waktu yang lama sebelum ia dapat menemukan seekor binatang raksasa untuk dibunuh. Selain itu, ia akan menemui banyak orang yang membunuh binatang raksasa tersebut. Namun, saat ia membunuh di sepanjang jalan, Zichen mendapati bahwa manusia di sekitarnya semakin sedikit, tetapi semakin banyak monster raksasa. Selama dia membunuh satu, dia akan segera menemukan yang lain. Saat dia bergerak maju, dia hampir tidak pernah diam. Of! Sederhana, tegas, dan langsung. Setelah membunuh seekor binatang raksasa dalam satu pukulan, dia mengambil inti dalamnya. Saat Zichen melepaskan pikiran spiritualnya, dia merasakan binatang raksasa lain di ujung pikiran spiritualnya. Keberuntunganku sungguh baik. Wajah Zichen masih dipenuhi kegembiraan, tetapi alisnya sedikit berkerut. Dia bergegas maju lagi dan membunuh binatang surgawi itu. Kemudian, dia mengumpulkan inti batinnya dan melepaskan persepsinya. Seperti yang diharapkan, dia menemukan binatang surgawi lain dalam jangkauan pikiran spiritualnya. Jika sekali atau dua kali bisa dianggap keberuntungan, maka lima atau enam kali bisa dianggap masalah. Mungkinkah ini adalah jalan petunjuk yang membimbingku ke arah tertentu? Saat Zichen bergerak maju secara mekanis, dia mengerutkan kening dan merenung. Apa yang akan terjadi? Kesempatan yang sangat bagus, kesempatan yang sangat bagus. Dia ingat apa yang dikatakan pemuda itu sebelumnya. Adapun mengapa dia tidak berpikir bahwa itu sengaja ditargetkan, itu karena Zichen terlalu percaya diri dengan kekuatan tempurnya. Saat ini, dia hampir dapat menghancurkan tubuh roh sepenuhnya, dan penghancuran semacam ini mengabaikan jumlah tubuh roh. Tubuh roh dikatakan tak terkalahkan. Selama bertahun-tahun, pasukan utama telah mengumpulkan banyak sekali tubuh roh. Bagaimanapun, setiap tubuh roh yang mencapai tahap asal fana memiliki rentang hidup yang tak terbatas. Bahkan jika ada satu setiap seribu tahun, jumlah tubuh roh di pasukan utama sudah tak terhitung banyaknya. Akan tetapi, Zichen yakin bahwa mereka tidak akan rela menggunakan sebagian untuk bertarung dengan Zichen dan membiarkan Zichen menguras tenaga mereka. Ini karena mengolah tubuh roh membutuhkan sumber daya yang tak terbayangkan jumlahnya. Oleh karena itu, karena imajinasi aneh ini, Zichen secara alami memikirkan sebuah peluang besar. Melihat situasi ini masih berlangsung, Zichen sedikit bersemangat. Namun, karena bersemangat, dia juga sedikit ceroboh. Akhirnya, Zichen melihat kelompok 14 binatang surgawi dari jauh. Ekspresinya berubah lagi, ada 14 dari mereka. Mungkinkah akan ada lebih banyak dari mereka dalam perjalanan berikutnya? Zichen yang bersemangat berpikir bahwa dia benar-benar telah menemukan peluang besar. Karena itu, dia bergegas maju tanpa ragu-ragu. Saat dia berlari ke depan, dia melihat beberapa binatang surgawi dengan luka di tubuh mereka. Di tanah, ada juga anggota tubuh yang patah. Adegan ini sangat normal. Jelas bahwa seseorang telah datang ke sini untuk membunuh binatang surgawi. Dia tidak cukup kuat dan malah terbunuh. Namun, Zichen tidak tahu mengapa, tetapi dia melihat sesuatu yang tidak biasa dalam situasi yang sangat normal ini. Saat ia berlari ke depan, tubuhnya tiba-tiba berhenti. Ia mengerutkan kening dan melihat ke depan, lalu melihat kesekeliling. Dengan menggunakan indera spiritualnya yang sempurna, Zichen tidak menemukan apapun. Namun, dia tetap merasa ada yang tidak beres dan segera mengaktifkan mata yinyangnya. Di bawah mata yinyangnya, Zichen melihat seseorang berdiri beberapa mil jauhnya. Itu adalah seorang pria berpakaian hitam. Pihak lain telah bersembunyi di kehampaan, jadi Zichen tidak memperhatikannya. Pada saat ini, ketika mereka saling memandang, Zichen melihat niat membunuh di mata pihak lain. Bunuh klan. Melihat pria berpakaian hitam ini, Zichen langsung menebak asal-usul orang itu. Namun, dia tidak mengerti mengapa orang ini berdiri di sana. Mungkinkah dia ingin membunuhnya? Zichen terlalu jauh untuk merasakan kehadiran pihak lain. Namun, jika dia cukup dekat, Zichen percaya bahwa meskipun pihak lain adalah tubuh roh, dia tetap akan mati. Zichen mengabaikan pembunuh itu dan melihat ke arah lain. Di tempat lain, Zichen melihat orang lain. Itu adalah pria lain yang berpakaian hitam. Dia berada agak jauh dari orang aslinya. Saat ini, dia menatap dingin ke arah Zichen. Zichen segera merasakan ada yang salah dengan jarak di antara keduanya. Tampaknya memang ada masalah. Kemudian, dia melihat sekeliling. Dia melihat total sembilan pria berjubah hitam, dan posisi kesembilan orang ini sangat mirip dengan posisi sembilan prasasti pedang saat Zichen menggunakan formasi sembilan ekstrim. Oh tidak, itu formasi. Ekspresi Zichen langsung berubah. Dia langsung bereaksi. Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang. Tiba-tiba, suara dingin terdengar di atas kepala Zichen. Zichen mendonga dan melihat seseorang berdiri di langit. Sebelum Zichen sempat melancarkan serangan, orang itu langsung menghilang. Pada saat yang sama, sosok sembilan pria berpakaian hitam di sembilan arah lainnya perlahan meredup dan menghilang seperti hantu. Langit yang cerah tiba-tiba berubah menjadi abu-abu, seolah-olah ada kabut yang menutupi langit. Dalam kabut ini, ada niat membunuh yang samar-samar. Pada awalnya, niat membunuh itu sangat samar. Begitu samarnya sehingga hanya mereka yang memiliki indera tajam yang dapat mendeteksinya. Namun, niat membunuh itu segera menjadi pekat. Pembunuhan terlarang. Tiba-tiba, dua kata terdengar di antara langit dan bumi. Kemudian, di dunia yang kelabu, awan kelabu mulai bergulir dan niat membunuh yang kuat tiba-tiba menyapu bagian dunia ini. Zichen merasa seolah-olah kakinya tiba-tiba jatuh ke rawa. Dia benar-benar menjadi tidak fleksibel. Berdengung. 1096. Langit awalnya cerah dan biru, tetapi tiba-tiba, awan dan kabut muncul, mengubahnya menjadi abu-abu. Tiba-tiba, awan dan kabut mulai bergulung, dan cahaya pedang menerobos awan dan kabut. Di tengah gumpalan awan yang bergulung-gulung, cahaya pedang menyerang bagaikan pedang terbang dari luar angkasa. Perubahan itu terjadi dalam sekejap. Begitu cepatnya sehingga Zichen tidak sempat bereaksi. Baru setelah cahaya pedang itu tiba, dia sadar kembali. Namun, ketika dia mencoba memberikan respons yang efektif, dia mendapati bahwa dia tidak dapat menggerakkan kakinya. Pergerakannya sangat terhambat, seolah-olah dia adalah seorang tahanan yang terikat dan menunggu kematian, menunggu untuk dipenggal. Tidak ada niat pedang pada cahaya pedang itu, yang membuktikan bahwa itu bukan dari sekte pedang. Namun, ada niat membunuh, niat membunuh yang mengerikan. Cahaya pedang itu belum tiba, tetapi auranya telah mengguncang ruang. Saat cahaya itu mendekat, jubah Zichen mulai berkibar, dan rambut hitamnya menari liar di belakangnya. Pedang ki yang dingin menembus kulitnya, menyebabkannya merasakan sedikit rasa sakit. Zichen bukanlah seorang tahanan. Selain kakinya, bagian tubuhnya yang lain tidak terikat. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan dirinya ditangkap tanpa perlawanan dan menunggu untuk dipenggal. Hah! Melihat cahaya pedang itu, Zichen berteriak. Seluruh tubuhnya menyala dengan cahaya yang menyilaukan seperti matahari. Energi indan yang dimobilisasi olehnya. Cahaya emas dan perak mengalir di sekujur tubuhnya seperti air. Sebelum cahaya pedang itu tiba, dia, yang tidak bisa bergerak, membentuk segel secepat yang dia bisa. Ketika segel terbentuk, cahaya pedang pun tiba. Cahaya pedang tajam itu menembus dahinya. Namun, sebelum mencapai dahinya, cahaya itu dihalangi oleh segel petir persegi. Dentang! Cahaya pedang menusuk segel petir persegi. Tidak ada percikan api, tetapi seperti dua benda yang saling bertabrakan. Terdengar suara dentingan yang jelas dan keras. Dua kekuatan yang berbeda menyembur keluar, bertabrakan, dan saling berbenturan. Kemudian, terjadi ledakan yang menggetarkan bumi. Setelah beberapa tarikan napas, energi cahaya pedang itu habis dan hancur total. Segel petir itu meredup, tetapi masih ada di depannya dan tidak menghilang. Cahaya pedang itu datang dengan ganas, tetapi kekuatannya tidak sebesar yang diharapkan Zichen. Dia sedikit lega. Dengan sebuah pikiran, segel petir di depannya menghilang. Suara sarkastis terdengar di antara langit dan bumi. Tidak buruk. Kamu memblokir kekuatan satu pedang dan masih memiliki sedikit energi yang tersisa. Namun, pembunuhan terlarang diaktifkan dengan lebih dari satu pedang. Zichen mengangkat kepalanya dan melihat ke suatu titik di kehampaan. Suara itu berasal dari sana, tetapi Zichen tidak melihat siapapun meskipun dia menggunakan mata yinyangnya. Dia tidak bertanya siapa dirimu, siapa namamu, mengapa kau ingin membunuhku, atau siapa lagi yang ingin membunuhku selain dirimu. Membunuh adalah membunuh, tidak ada alasannya. Seperti yang dipikirkan Zichen, jika dia bergegas keluar, dia pasti akan membunuh semua orang yang terlibat dalam masalah ini. Awan dan kabut berarak di udara, menghalangi langit biru. Namun, Zichen tahu bahwa ini hanyalah ilusi. Dengan diaktifkannya formasi itu, dia sudah terisolasi dari dunia tempat dia baru saja berada. Awan dan kabut yang berarak itu mulai bergulung-gulung lagi seperti air mendidih. Dua cahaya pedang melesat keluar dari awan dan kabut, satu di depan dan satu di belakang, satu di timur dan satu di barat. Mereka sekali lagi melesat ke arah Zichen. Sama seperti sebelumnya, cahaya pedang itu sangat kuat. Salah satunya diarahkan ke punggung Zichen sementara yang lain diarahkan ke gelabelannya. Pembunuhan terlarang, penjarakan dulu, baru bunuh. Pada saat ini, kaki Zichen seakan terikat erat pada gunung suci. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Menghadapi cahaya pedang yang datang, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Zichen mengangkat kepalanya dan menatap cahaya pedang di depannya. Dia mengepalkan tangannya, lalu memutar tubuhnya dan meninju dua kali. Di atas tinjunya, energi indan yang mengalir dan bersinar dengan cahaya yang tak terbatas. Dengan dua suara keras, cahaya pedang itu hancur lagi. Zichen masih tampak santai dan tidak terlihat tegang sama sekali. Namun, tidak ada kegembiraan di wajahnya. Karena lawannya berani bersekongkol melawannya, mereka pasti sudah siap sepenuhnya. Cahaya pedang ini hanyalah permulaan. Setelah dua lampu pedang hancur, empat lampu lainnya muncul. Setelah empat lampu, delapan lampu lainnya muncul. Setelah delapan lampu, enam belas lampu lainnya muncul. Wus, wus, wus. 32 cahaya pedang muncul di langit, datang dari segala arah. Suara siulan tajam terdengar dari udara saat niat membunuh yang kuat memenuhi setiap sudut formasi. Di depan Zichen, tiba-tiba muncul api, diikuti aura yang kuat. Sebuah tombak, di bawah kendali Zichen, seperti ular api, berputar di sekelilingnya dengan kecepatan tinggi. Saat ular api itu berputar, ia bertabrakan dengan cahaya pedang, yang menimbulkan suara ledakan keras. Serangkaian cahaya pedang hancur berkeping-keping, tetapi kemudian muncul 64 cahaya pedang lagi. Cahaya pedang itu tampak tak berujung, seolah-olah setiap kali hancur, akan muncul lebih banyak lagi. Dan dengan setiap serangan, akan selalu ada saat langit akan dipenuhi hujan pedang. Ketika 128 cahaya pedang mencapainya, Zichen menjadi tegang. Cahaya pedang menembus lengannya dan meninggalkan luka yang tidak dalam maupun dangkal. Untuk dapat menembus pertahanannya dalam satu serangan, jelas bahwa kekuatan cahaya pedang itu luar biasa. Awan terus bergejolak dan cahaya pedang berlipat ganda sekali lagi tiba. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan hujan pedang, kekuatan mereka sudah luar biasa. Jika mereka semua bisa menembus pertahanan Zichen, tubuhnya pasti akan tertusuk lubang-lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Buka untukku. Zichen meraung lagi. Darah di tubuhnya mengalir dengan kecepatan tinggi, menyebabkan suara gemuruh. Aura yang lebih kuat melonjak dari tubuhnya. Kekuatan emas, perak, dan yin dan yang melonjak ke arah kaki Zichen. Pada saat yang sama, sayap petir di punggung Zichen mulai bergetar pada frekuensi tinggi. Cahaya pedang mendekat dari jauh, tetapi Zichen tidak melakukan pertahanan apapun. Sebaliknya, dia fokus pada kakinya, melihat kekuatan yang tidak ada tetapi sebenarnya mengikatnya. Cahaya pedang bersiul dan melesat ke arah Zichen dalam sekejap mata. Pada saat inilah cahaya di tubuh Zichen menyala dengan sangat terang. Ledakan. Ratusan cahaya pedang bertabrakan dengan satu titik, menyebabkan ledakan dahsyat. Energi penghancur yang kuat menyebar ke segala arah. Di akhir energi, Zichen menundukkan kepalanya dan membungkuk. Kepalanya dipenuhi keringat dingin. Pakaiannya robek di beberapa tempat, dan ada beberapa luka yang mencolok di tubuhnya. Namun pada akhirnya, dia berhasil melepaskan diri dari ikatan itu. Sayap petir di punggungnya bergetar lagi, dan dia terbang ke udara. Sosoknya berkedip-kedip di udara, tetapi kecepatan aslinya sangat berkurang. Kecepatan terbangnya hanya 50% dari kecepatan aslinya. Seolah-olah ada tali tak terlihat yang melilit kakinya, membatasi kebebasan dan kecepatannya. Cahaya pedang itu terbang lagi, dan jumlahnya tentu saja lebih banyak. Zichen menghindarinya dengan kecepatannya yang ekstrim. Pada saat yang sama, dia melihat ke segala arah, mencoba menemukan cacat pada matriks itu. Karena itu adalah formasi, pasti ada kekurangannya. Kalimat ini masuk akal, tetapi tidak semua orang bisa melihat kekurangannya dan menemukannya. Eleve Peng mungkin bisa, tetapi jika itu adalah Zichen, mustahil baginya untuk melakukannya. Pada saat pembunuhan terlarang diaktifkan, tampaknya semua orang di dunia ini telah merasakan semacam aura yang kuat, sehingga perhatian semua orang tertuju pada tempat tertentu dalam sekejap. Hei, manusia telah menyiapkan matriks di sini. Kedua raja iblis itu segera merasakan keberadaan matriks itu. Mereka terkejut, dan ekspresi mereka berubah. Di suatu tempat di kehampaan, pemuda itu melihat matriks dan melihat Zichen di Forbidden Killing. Dia tersenyum dan berkata, menarik, sangat menarik. Aku tidak menyangka akan bertemu Forbidden Killing di sini. Sepertinya orang kecil bernama Zichen ini telah membuat mereka sangat menderita. Hem, apa yang kulihat? Dia adalah musuh seluruh dunia. Pembunuhan terlarang itu luar biasa. Zichen dalam bahaya kali ini. Meskipun aku punya cara untuk menyelamatkanmu, aturan adalah aturan. Tidak seorang pun bisa melanggarnya. Hidup dan mati tergantung pada takdir. Kelompok tubuh dan kekuatan roh semuanya menuju ke sumber aura yang tidak dapat dijelaskan ini setelah merasakannya. Dengan pembunuhan terlarang, Zichen pasti akan mati kali ini. Itulah yang dipikirkan semua tubuh roh saat mereka bergerak maju. Di bawah langit biru, mata Sumeng Yao bersinar. Dia sedang menghitung. Setelah beberapa saat, cahaya di matanya menghilang, tetapi wajahnya menjadi pucat. Dia telah menghitung bahwa fluktuasi ini terkait dengan Zichen. Zichen dalam bahaya lagi. Tanpa ragu-ragu, dia bergerak menuju sumber fluktuasi energi. Pada saat yang sama, kera iblis, Zhang Haotian, dan yang lainnya juga bergerak menuju sumber fluktuasi. Dalam waktu satu jam, semua orang telah berkumpul di tempat ini. Setelah itu, mereka melihat susunan kabut dengan sekali pandang. Ada juga sosok yang agak kabur di dalam susunan itu. Menyebarlah dan cegah siapapun mendekat. Setelah roh berbagai pasukan tiba, mereka segera memberi perintah. Pasukan lima elemen, klan Dao yang mendominasi, dan sekte pedang semuanya mengambil tindakan. Kekuatan mana di dunia ini yang dapat melawan? Tak lama kemudian, tempat ini ditutup dan orang luar hanya bisa menyaksikan pertunjukan dari jauh. Mereka memasang matriks untuk membunuh orang-orang di sini. Aku penasaran siapa yang ada di dalam matriks itu. Ya, bahkan pasukan utama ingin melindunginya. Saya pikir orang dalam matriks itu pasti luar biasa. Tepat saat diskusi berlangsung, pasukan klan iblis tiba. Pemimpinnya, Sang Putri, menunggangi Molin. Saat dia melihat matriks itu, ekspresinya langsung berubah. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, selain klan kuno, semua kekuatan besar telah mengambil tindakan. Orang di dalam matriks itu jelas memiliki dendam yang tidak dapat didamaikan dengan mereka. Di sampingnya, jantung klan iblis setengah bayak itu berdebar kencang. Ia berkata, mungkinkah itu Zichen? Sang Putri berkata dengan yakin, tentu saja dia. Selain dia, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk membuat pasukan itu memperhatikannya? Semua kekuatan besar telah mengambil tindakan. Bukankah itu berarti nyawa Zichen dalam bahaya kali ini. Saya khawatir Zichen akan mati kali ini. Di lapangan, banyak orang sudah menebak identitas orang dalam matriks, dan ekspresi mereka langsung berubah. Mereka juga akhirnya tahu bahwa mereka tidak dapat menyinggung kekuatan besar sama sekali, karena Anda tidak akan pernah tahu kapan mereka akan membalas dendam setelah menyinggung mereka. Zichen, orang di dalam matriks itu pasti Zichen. Sialan, kekuatan besar ini. Mereka benar-benar mengingkari janji mereka dan berkomplot melawan Zichen. Ayo cepat dan hancurkan matriks itu untuk menyelamatkan Zichen. Kera iblis dan yang lainnya tiba dan segera menyadari bahwa orang di dalam matriks itu adalah Zichen. Mereka kemudian berkumpul untuk membahas cara menyelamatkannya. Matriksnya sempurna, tidak ada cacat sama sekali. Sepertinya kita tidak bisa menghancurkannya dari luar. Kita hanya bisa masuk ke dalam. Kera iblis memandang matriks dikejauhan dengan mata pemecah delusi. Jadi apa? Ayo kita hancurkan matriksnya, kata Zhang Hao Tian dingin. Sikera iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tempat itu telah menjadi dunianya sendiri. Tidak ada cara lain kecuali menghancurkannya dari dalam keluar. Apakah kita hanya akan menyaksikan Zichen mati seperti ini? Sebuah suara terdengar dari belakang mereka. Temukan Elefe Peng. Hanya dia yang bisa menyelamatkan Zichen sekarang. 1097. Terjebak dalam formasi pembunuhan terlarang, tak seorang pun di luar sana yang bisa menyelamatkan Zichen. Teman-teman Zichen pun tak bisa, begitu pula tubuh spiritualnya. Tentu saja, mereka juga tak akan mencoba menyelamatkannya. Beberapa orang memiliki kemampuan tetapi tak mau melanggar aturan. Jadi, Zichen hanya bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, di tengah formasi, Zichen bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi, tidak ada cara untuk menghancurkan formasi ini. Di langit yang gelap, cahaya pedang menembus awan. Setiap kali menghilang, saat muncul lagi, ukurannya akan berlipat ganda. Seiring berjalannya waktu, langit akhirnya membentuk hujan pedang sungguhan. Binatang-binatang surgawi itu telah lama tertusuk oleh hujan pedang, berubah menjadi saringan dan hancur berkeping-keping. Setelah menghindar berkali-kali, Zichen telah menghabiskan banyak energi. Pada saat ini, setidaknya ada seratus luka di tubuhnya. Meskipun setiap luka tidak besar, ada terlalu banyak luka. Karena dia terus berdarah, Zichen secara bertahap menjadi lebih lemah. Dia memegang tombaknya dan melihat sekeliling dengan dingin. Dalam formasi pembunuhan terlarang, Zichen tidak hanya harus bertahan melawan cahaya pedang, tetapi juga serangan para pembunuh. Sosok mereka tidak terhalang di sini, dan serangan mereka misterius dan aneh. Pedang ki yang mengandung niat membunuh akan selalu muncul secara tak terduga, membuat Zichen sangat kesulitan. Kali ini, kali ini, kali ini. Cahaya pedang yang memenuhi langit sekali lagi menerobos awan dan melesat ke arah Zichen. Jumlahnya begitu banyak sehingga Zichen tidak dapat menghitungnya lagi. Singkatnya, cahaya pedang memenuhi seluruh langit, menutupi setiap sudut. Zichen tidak dapat menghindar dari cahaya pedang yang begitu pekat. Dia hanya bisa memegang tombaknya dan melindungi dirinya dalam area melingkar. Suara berdenting terdengar, Zichen terus mengayunkan tombaknya, menghancurkan cahaya pedang. Tiba-tiba, Zichen merasakan hawa membunuh yang tidak biasa datang dari belakangnya. Ekspresinya berubah saat dia berpikir, ini dia lagi. Dia menusupkan tombaknya ke belakang. Namun, pada saat berikutnya, beberapa niat membunuh muncul dari segala arah, menyerang Zichen. Jika ini adalah dunia luar, Zichen mungkin akan kesulitan menghadapi serangan seperti itu, tetapi dengan kecepatannya yang ekstrim, dia masih bisa mengatasinya. Namun, kecepatannya telah berkurang setengahnya, dan dia terluka. Itu sudah cukup baik sehingga dia bisa bertahan hidup. Berdengung. Saat kekosongan bergetar, cahaya pedang menyerang dan kemudian melesat ke arah Zichen. Selain cahaya pedang yang ditembakkan oleh pembunuh dengan bilah tajam, ada juga cahaya pedang lain di dunia. Tubuh pembunuh itu muncul dan menghilang, dan dia benar-benar mengabaikan cahaya pedang di dunia. Zichen memilih suatu arah dengan tombaknya dan menusukkannya. Suara berdenting terdengar saat Zichen mematahkan salah satu cahaya pedang. Namun, serangan lainnya langsung menembus tubuh Zichen. Putih. Putih. Ada beberapa lubang berdarah lagi di tubuh Zichen. Pembunuh itu mundur setelah serangan itu. Pada saat yang sama, ada banyak luka kecil yang ditinggalkan oleh cahaya pedang langit dan bumi. Singkatnya, Zichen tidak lagi memiliki sehelai kulit utuh di tubuhnya. Bahkan wajahnya penuh luka. Di dunia luar, meskipun orang banyak tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam, mereka dapat melihat pemandangan cahaya pedang yang menusuk tubuh. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Zichen yang kuat, yang dikenal mampu membunuh roh, sebenarnya terluka dalam formasi tersebut. Terlebih lagi, tampaknya lukanya sangat serius. Itu adalah formasi pembunuhan terlarang. Formasi ini dikenal sebagai formasi pembunuh terkuat dari klan pembunuh. Dalam sejarah, tidak ada pembunuh yang pernah gagal membunuh seseorang menggunakan formasi pembunuhan terlarang. Seperti yang diharapkan dari formasi pembunuhan terlarang yang diketahui memiliki tingkat keberhasilan 100%. Zichen pasti akan mati kali ini. He he, Zichen, kamu mungkin tidak menyangka hari ini akan tiba. Para arwah sangat gembira, nama Zichen bagaikan gunung yang menekan hati mereka, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman dan tidak mampu mengangkat kepala. Namun, selama Zichen meninggal, dunia akan menjadi dunia arwah yang tak terkalahkan. Melihat Zichen yang terjebak, Su Mengyao sangat cemas. Sekarang, dia hanya bisa berharap agar Kera Iblis dan yang lainnya dapat segera menemukan Elevepeng. Namun, dia segera melihat bilah tajam menembus tubuh Zichen. Dia sangat terkejut hingga hampir berteriak. Wajahnya yang pucat benar-benar kehabisan darah. Pemuda itu berdiri di suatu tempat dalam kehampaan dan menatap Zichen dalam formasi. Dia berkata, itu tidak dapat dipecahkan. Itu tidak dapat dipecahkan. Dalam formasi, tubuh Zichen jatuh ke tanah. Luka-lukanya sangat serius sehingga dia tidak bisa mengeluarkan terlalu banyak energi untuk terbang di bawah tekanan itu. Menghadapi formasi pembunuhan terlarang ini, Zichen benar-benar merasa tidak berdaya dan merasa dirinya tidak penting. Dia sangat kuat dan bisa mengalahkan siapapun di alam yang sama. Namun, formasi di depannya ini bisa membuatnya kelelahan hingga mati. Sampai sekarang, dia belum menemukan cara untuk melarikan diri. Bahkan jika para pembunuh tidak menyerang, dia akan mati dalam formasi itu. Formasi ini tidak dapat dipecahkan. Zichen hanya bisa menerima kenyataan ini tanpa daya. Kau tidak akan melawan. Kau menunggu kematian. Sebuah suara mengejek terdengar dari langit. Bahkan jika jejaknya terbongkar, Zichen tidak memiliki kekuatan untuk menyerang ke depan dan membunuh. Karena keanehan formasi itu, dia telah membuang terlalu banyak energi dalam serangannya yang tak kenal takut sebelumnya. Formasi ini tidak dapat dipecahkan. Kematian tidak dapat dihindari. Namun, kupikir kau akan memiliki banyak semangat juang dan mampu bertahan sampai saat terakhir. Aku tidak menyangka kau masih hidup dan putus asa. Suara mengejek terdengar dari kehampaan lagi. Zichen mendonga ke suatu tempat di kehampaan dan berkata dengan dingin, Bahkan jika aku mati, aku akan menyeret kalian semua bersamaku. Setelah percakapan singkat, cahaya pedang itu kembali padam. Selama masih ada nafas kehidupan di dalam formasi itu, formasi pembunuhan terlarang tidak akan berakhir sampai nafas kehidupan itu menghilang. Pada saat yang sama, sembilan pembunuh dengan bilah tajam muncul bersama cahaya pedang. Menghadapi begitu banyak serangan, Zichen tidak mengambil inisiatif untuk mengatasinya. Sebaliknya, ia memilih untuk bertahan. Energi dalam tubuhnya membentuk perisai cahaya pertahanan. Kemudian, sambil memegang tombak panjang, ia bergegas menuju salah satu pembunuh di depannya. Ekspresinya tenang, tetapi ada sedikit tekad di matanya. Ada sedikit kegilaan. Dengan kilatan cahaya, tombak panjang itu menghancurkan cahaya pedang dan menusuk tubuh salah satu pembunuh. Pada saat yang sama, energi yang terkandung di ujung tombak mengalir ke tubuh pembunuh itu. Pada saat yang sama, delapan cahaya pedang menerobos pertahanan satu demi satu dan menusuk bagian vital Zichen. Namun, tubuh Zichen istimewa. Dia dapat memblokir energi dari bilah tajam dalam sekejap. Selain itu, para pembunuh ini sangat berhati-hati. Mereka takut Zichen akan menjadi gila dan membunuh mereka. Oleh karena itu, mereka mundur setelah satu serangan. Tubuh Zichen berdarah deras. Lubang-lubang berdarah terlihat samar-samar. Dia tampak sangat menyedihkan dan menakutkan. Sembilan pembunuh itu mundur. Tepat saat mereka bersembunyi di kehampaan, salah satu dari mereka jatuh dan jatuh ke tanah, tewas. Di antara sembilan pembunuh itu, satu telah tewas. Dia sudah seperti anak panah yang hampir habis. Satu serangan saja sudah cukup untuk membunuhnya. Suara di langit terdengar lagi. Itu adalah pemimpin sepuluh pembunuh berpakaian hitam. Namun, dia tidak melancarkan serangan. Dia hanya memberi perintah. Zichen bahkan tidak sempat menarik nafas dalam-dalam. Cahaya pedang bergetar lagi, dan para pembunuh menyerang lagi. Seperti yang dikatakan pihak lain, Zichen sudah menjadi anak panah yang siap melesat. Para pembunuh tidak perlu menyerang. Cahaya pedang ini sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, para pembunuh tidak rela membiarkan Zichen mati seperti ini. Mereka datang untuk membunuhnya sendiri. Tepat saat cahaya pedang menusuk tubuhnya lagi, mata tenang Zichen tiba-tiba menyala dengan dua bola api. Api membakar matanya, darahnya, tulangnya, tubuhnya, bilah para pembunuh, tubuh para pembunuh, dan cahaya pedang yang tak berujung. Seluruh formasi pembunuhan terlarang terbakar oleh api. Api yang berkobar membakar udara, menyalakan cahaya pedang yang tak berujung, dan membakar para pembunuh. Teriakan memilukan bergema di formasi pembunuhan terlarang. Namun, efek kedap suara formasi itu sangat bagus. Efeknya tidak menyebar ke dunia luar. Namun, meskipun orang-orang di luar tidak mendengar teriakan itu, mereka melihat kobaran api. Mereka mengenal jenis api ini dan tahu bahwa itu disebut api kehidupan. Kekuatan hukum muncul dalam kobaran api di formasi itu. Sosok-sosok pembunuh yang berapi api berlarian di dalam formasi itu, melompat-lompat, mencoba memadamkan api. Melihat kejadian ini, para roh yang tadinya bangga langsung berubah ekspresinya. Ekspresi mereka menjadi tegang, serius, khawatir, bahkan ada sedikit ketakutan yang tak terkendali. Jika api kehidupan berhasil menembus formasi pembunuhan terlarang, maka bencana yang tak terbayangkan akan terjadi dan memengaruhi semua orang. Mata sumengyao berbinar, saat pertempuran berlanjut, dia telah menyimpulkan peluang untuk bertahan hidup. Sekarang setelah dia melihat tubuh Zichen yang terluka parah menarik api kehidupan, dia menduga bahwa peluang untuk bertahan hidup ada di sini. Namun, dia tidak yakin, jadi dia menonton dengan penuh semangat. Itulah api kehidupan yang menyebalkan. Di suatu tempat di kehampaan, suara dingin sang pangeran terdengar. Jelas, dia masih ingat pemandangan di depan kastil kuno dan masih merenungkan api ini. Pangeran bertanya dengan cemas, Raja Iblis, apakah Zichen akan keluar dari formasi? Raja Iblis menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu banyak tentang formasi manusia. Namun, kekuatan hukum tidak menghancurkan formasi itu. Kemungkinan dia tidak keluar lebih tinggi. Pada saat ini, semua orang menatap formasi pembunuhan terlarang dengan gugup. Ekspresi mereka beragam, ada yang penuh harap, ada yang khawatir, dan ada yang takut. Mereka yang tidak bermusuhan dengan Zichen dan mereka yang tidak menyukai kelompok besar berharap agar Zichen dapat keluar dari formasi dan kemudian membantai mereka. Namun, mereka yang bermusuhan dengannya berharap agar dia mati dalam formasi. Harapan memenuhi hati setiap orang. Namun, tidak ada harapan di wajah Zichen. Ini karena saat api kehidupan diaktifkan, suara dingin terdengar dari langit. Membubarkan. Saat kata, dispersi, diucapkan, cahaya pedang menyala yang memenuhi langit menghilang tanpa suara, berubah menjadi energi murni dunia. Api kehidupan dapat membakar semua benda di luar, tetapi tidak termasuk energi spiritual. Dengan demikian, api yang memenuhi langit bagaikan kembang api. Begitu menyala, api itu menyebar dan kemudian menghilang. Namun, bukan karena itu Zichen kehilangan harapan. Sebaliknya, itu karena kedua pembunuh yang telah dinyalakan oleh api kehidupan itu tampaknya tahu bahwa mereka akan mati. Mereka tidak bersembunyi di ruang yang dibentuk oleh formasi itu dan malah memperlihatkan diri mereka kepada Zichen. Api kehidupan tidak dapat memasuki inti formasi, jadi tentu saja tidak dapat menyala di sana. Tentu saja, ia juga tidak dapat menghancurkan formasi. begitu api kehidupan muncul, meskipun formasi itu masih ada, ia tidak diaktifkan. Dengan demikian, hukum tidak dapat menghancurkannya. Tentu saja, alasan terpenting untuk semua ini adalah bahwa Zichen tidak mampu mengendalikan hukum-hukum ini. Kalau tidak, apalagi hanya formasi pembunuhan terlarang, bahkan 10 di antaranya sudah cukup untuk menerobos. Api kehidupan menghilang, tetapi formasi pembunuhan terlarang masih ada. Awan yang baru saja menghilang muncul kembali. Jelas, hukum api kehidupan tidak mampu menembus formasi tersebut. Hal ini menyebabkan keributan. Tubuh roh dari faksi-faksi besar menghela nafas lega. Mereka merasa seolah-olah gunung di hati mereka tiba-tiba menghilang. Jika mereka tidak dapat menghancurkannya untuk pertama kalinya, mereka tentu tidak akan dapat menghancurkannya untuk kedua kalinya. Lebih jauh, apakah Zichen akan memiliki kesempatan kedua atau tidak adalah masalah lain? Su Mengyao berteriak kaget. Wajahnya langsung pucat dan matanya dipenuhi kesedihan. 1098. Ada lebih dari 10 ribu orang dalam kelompok itu, dan hampir sepertiganya telah meninggal di tengah jalan. Meski begitu, masih ada beberapa ribu orang yang berhasil menaiki tangga menuju dunia ini. Elevepeng adalah orang terakhir yang muncul di antara ribuan orang ini. Dia telah berada di tangga selama beberapa hari, jadi hasil panennya tentu saja yang terbesar. Dia baru saja keluar, jadi dia tidak tahu kejadian menggemparkan apa yang telah terjadi di dunia ini. Dia berjalan perlahan, perlahan memahami formasi dao yang diberikan oleh Tetua Hiroshi. Kali ini, dia sangat beruntung dan telah menemukan kesempatan besar. Dia bahkan lebih berterima kasih kepada Tetua Hiroshi. Tiba-tiba, suara sesuatu yang menerobos udara terdengar dari Cakrawala. Suara yang tajam memasuki telinga Elevepeng. Kedengarannya seperti seseorang sedang melarikan diri. Dia menatap Cakrawala, berpikir bahwa pihak lain sedang dikejar. Namun, ketika dia melihat siapa itu, ekspresinya langsung berubah. Zhang Haotian, itu kamu. Kamu melarikan diri. Meskipun kekuatan tempur Zhang Haotian lebih rendah dari Zichen, dia jelas merupakan eksistensi yang sebanding dengan tubuh roh. Selain Zichen, siapa lagi di dunia ini yang bisa membuatnya melarikan diri? Elevepeng terkejut dan bingung, jadi dia bertanya, lihatlah kamu begitu terburu-buru. Siapa yang mengejarmu? Melihat Elevepeng yang santai, Zhang Haotian melotot dan berkata dengan marah, mengapa kamu di sini? Semua orang mencarimu. Cepat ikut aku. Ini adalah pertama kalinya Zhang Haotian melotot padanya sejak mereka bertemu. Raut wajahnya langsung berubah. Tentu saja, ini bukan karena Zhang Haotian bersikap kasar, tetapi karena ekspresinya yang cemas. Jelas bahwa sesuatu yang mendesak telah terjadi, sesuatu yang besar. Dia buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Di mana Zichen? Zichen adalah pemimpin dan tulang punggung mereka, jadi Elevepeng bertanya kepada Zichen terlebih dahulu. Selama Zichen ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Zichen dalam masalah, dia akan segera mati. Dalam satu kalimat, langit telah runtuh. Tulang punggung mereka telah runtuh. Tanpa basa-basi lagi, keduanya melanjutkan perjalanan. Sepanjang perjalanan, Zhang Haotian menggunakan kata-kata tercepat dan tersingkat untuk memberitahu Elevepeng apa yang telah terjadi. Sialan, kelompok penjahat yang tidak dapat dipercaya ini. Mereka adalah kekuatan besar, tetapi mereka mengingkari kata-kata mereka dan tidak tahu malu. Elevepeng sangat marah. Ekspresi Zhang Haotian sangat dingin, dan niat membunuhnya sangat dingin. Setelah kita menyelamatkan Zichen, semua orang dan pasukan yang terlibat dalam masalah ini di dunia ini harus mati. Wajah Elevepeng dipenuhi amarah, tetapi dia tahu bahwa tidak ada gunanya terus mengutuk kekuatan besar. Jika kutukan bisa membunuh, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan mati setiap hari. Ekspresi Elevepeng perlahan menjadi tenang saat dia bertanya, apakah kamu sudah memberitahu kera iblis dan yang lainnya. Zhang Haotian menganggup dan berkata, ya, semua orang bergegas ke sana. Su Mengyao berjaga di sana. Elevepeng berpikir bahwa mereka seharusnya bisa menyelamatkan Zichen. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya dengan cemberut, formasi macam apa yang menjebak Zichen. Meskipun pencapaiannya dalam formasi tidak setingkat Grandmaster, dia masih setingkat Master. Dia juga memiliki mata yin yang dan mata pemecah delusi dari kera iblis. Mungkinkah formasi itu tidak dapat dipatahkan bahkan dengan kombinasi keduanya? Zhang Haotian menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Itu adalah formasi susunan yang sangat aneh yang diciptakan oleh para pembunuh itu. Kera iblis berkata bahwa tidak ada cacat di luar dan itu harus dipecahkan dari dalam. Namun, formasi susunan itu sangat kuat. Zichen tampaknya tidak punya waktu untuk memecahkannya. Suatu formasi susunan yang diciptakan oleh seorang pembunuh. Elevepeng tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ketika Zhang Haotian dan rombongannya sudah tiba. Ketika mereka melihat Elevepeng, mereka mengelilinginya dan menatapnya penuh harap. Elevepeng memasang ekspresi minta maaf di wajahnya sebelum melihat ke arah susunan di depannya. Tak seorang pun berkata sepatah kata pun, takut mengganggu Elevepeng. Ekspresi minta maaf di wajah Elevepeng menghilang saat ekspresinya perlahan berubah serius. Beberapa saat kemudian, dia menghela nafas dan berkata, Membunuh itu dilarang. Dilarang membunuh. Semua orang jelas belum pernah mendengar istilah ini. Membunuh itu sebenarnya dilarang. Makhluk sialan itu, seharusnya aku sudah menduganya sejak lama, umpat tubuh sempurna. Selain tubuh sempurna, Kerakilin dan Kera Naga juga ada di sana. Ketika mereka mendengar tentang susunan pembunuhan terlarang, wajah mereka menjadi pucat. Ini adalah formasi susunan terkuat dari Rassa. Dikatakan bahwa formasi ini memiliki peluang 100% untuk membunuh musuh. Sejak awal pembentukannya hingga sekarang, hampir tidak ada yang berhasil menghancurkannya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Formasi pembunuhan terlarang dikatakan memiliki peluang 100% untuk membunuh musuh. Formasi itu tidak pernah hancur. Ketiga orang yang mengetahui kekuatan formasi pembunuhan terlarang itu tampak putus asa di mata mereka. Namun, yang lainnya tidak tahu. Mereka tidak percaya ketika mendengarnya sambil menatap LFV Peng. LFV Peng mengerutkan kening dan berkata, susunan pembunuhan terlarang memang sangat merepotkan, tetapi mengatakan bahwa tingkat keberhasilannya 100% dan tidak pernah rusak agak berlebihan. Hanya saja, dibandingkan dengan formasi susunan lainnya, terlarang relatif sulit untuk dipecahkan. Formasi pembunuhan terlarang adalah istilah baru di benak LFV Peng. Sebelum dia menaiki tangga menuju surga, dia tidak tahu apa-apa tentangnya. Namun di tangga menuju surga, dia bertemu dengan tetuamo dan mendengarkan ajarannya lagi. Kemudian, dia mengikuti tetuamo dalam formasi selama puluhan tahun, memahami dao formasi. Tetuamo mengajarinya semua yang dia ketahui, dan LFV Peng dengan rendah hati meminta nasihat. Mengenai formasi pembunuhan terlarang klan Sa yang terkenal, tetuah Hiroshi telah mempelajarinya secara khusus dan menyimpulkan bahwa tidak ada yang namanya formasi pembunuhan di dunia ini. Tidak peduli seberapa kuat formasi itu, akan selalu ada peluang untuk bertahan hidup. Kuncinya adalah apakah Anda dapat menemukan peluang itu. Penatuamo tidak tahu cara mengatur susunan pembunuhan terlarang karena sangat rumit. Itu membutuhkan banyak platform susunan, dan itu bukan sesuatu yang dapat diselesaikan oleh satu orang. Meskipun dia tidak tahu cara mengaturnya, Penatuamo tahu cara memecahkannya. Ini karena dia tahu di mana peluang untuk bertahan hidup melalui mempelajari formasi susunan yang tak terhitung jumlahnya. Mendengar perkataan Elefe Peng, mata semua orang langsung berbinar. Ketiga tubuh sempurna itu menatap Elefe Peng dengan kaget dan bertanya dengan kaget, Elefe Peng, apakah kamu benar-benar punya cara untuk memecahkan susunan itu? Elefe Peng menatap susunan di depannya dan menggelengkan kepalanya. Susunan ini luar biasa. Bahkan dapat menjebak mereka yang berada di alam esensi bumi. Aku lemah dan tidak dapat memecahkannya, tetapi aku dapat membuka celah dan menemukan peluang untuk bertahan hidup. Zichen dapat menggunakan kesempatan ini untuk keluar. Awalnya semua orang putus asa saat mendengar kata-kata Elefe Peng, tetapi kata-katanya berikutnya menyalakan kembali harapan mereka. Kalau begitu cepatlah dan hancurkan susunannya dan biarkan Zichen keluar. Dia sudah mengaktifkan api kehidupan sekali. Aku khawatir dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, kata Sumengyao dengan cemas. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kita harus menghubungi Zichen terlebih dahulu, baru berkomunikasi dengan Zichen. Selain itu, kita harus memikirkan cara untuk mendekati susunan itu. Ini adalah dua masalah yang sangat krusial. Meskipun Elefe Peng dapat menemukan peluang untuk bertahan hidup, ia tidak dapat mempertahankannya lama-lama. Kesempatan itu cepat berlalu, jadi ia harus membiarkan Zichen bersiap. Selain itu, orang-orang dari vaksi besar masih menjaga barisan. Semua orang harus bergegas. Di dalam susunan itu, setelah api kehidupan menghilang, susunan itu diaktifkan lagi. Zichen terluka lagi. Selama proses itu, dua pembunuh lainnya tewas di bawah tombaknya. Zichen berdiri di tanah dan berusaha sekuat tenaga untuk bergerak di area yang sempit untuk mengurangi konsumsinya. Dia tahu bahwa orang-orang di luar pasti akan memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Zichen. Tiba-tiba, suara yang familiar terdengar di benak Zichen. Suara itu berasal dari Longhu. Longhu, bagaimana? Apakah kamu punya cara untuk menghancurkan susunan itu? Jantung Zichen berdebar kencang. Elefe Peng sedang mencari peluang untuk bertahan hidup, tetapi dia tidak yakin di mana peluangnya. butuhkan kerja samamu. Bagaimana? Ini adalah susunan besar dengan radius 10 mil. Anda perlu berjalan ke pusat susunan tersebut. Kemungkinan besar inti susunan tersebut ada di sana. Baiklah, aku pergi sekarang. Hati-hati, jangan biarkan siapapun mengetahui niatmu. Zichen mengaktifkan mata yin yang miliknya dan berjalan menuju pusat susunan tersebut. Tentu saja, dia mundur sambil bertarung. Pada saat yang sama, dia akan mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan di suatu tempat di kehampaan. Luncurkan serangan sejauh 30 meter dan 30 meter di udara. Lihat apa yang bisa kau lihat. Setelah beberapa saat, Zichen berkata, aku tidak bisa melihat apapun. Dua meter lagi. Ada jejaknya. Luncurkan serangan 40 meter di belakangmu. 35 meter ke selatan. Gunakan mata yin yang saat menyerang. Atas instruksi LV Peng, Longhu dan Zichen terus berkomunikasi. LV Peng berada di luar mencari inti susunan, mencari peluang untuk bertahan hidup. Apakah kamu sudah selesai? Suara Zichen menjadi lemah. Setelah menghindari dua serangan pedang dengan susah payah, suara Longhu terdengar. Tunggu, ini hampir selesai. Sementara LV Peng mencari kesempatan untuk bertahan hidup, Zhang Hao Tian dan yang lainnya mendiskusikan cara menciptakan kekacauan dan menyelamatkan Zichen. Tidak, jumlah orang kita terlalu sedikit. Kita jauh lebih rendah dari vaksi lima elemen. Itulah suara tubuh sempurna. Naga Kera berkata, kami juga tidak punya banyak orang dari garis keturunan Kera, tetapi aku akan mencoba bernegosiasi dengan garis keturunan manusia naga. Jika dia bersedia membantu, dengan seluruh ras iblis, peluang kami akan lebih tinggi. Ada juga orang-orang dari kalangan Buddha. Aku akan mencari mingsin dan meminta bantuan mereka. Meskipun jumlah orangnya cukup banyak, kita jauh lebih rendah dibanding vaksi-vaksi besar. Aku akan menemukan putri iblis. Begitu dia mengatakan itu, semua orang menatap Zhang Hao Tian dengan heran. Jelas, mereka masih ingat adegan Kera iblis menghalangi sang putri. Jika Zichen keluar, dia pasti akan membunuh vaksi-vaksi besar. Itu menguntungkannya. Wanita ini sangat pintar. Dia seharusnya menyetujui permintaan kita, kata Zhang Hao Tian. Percakapan di atas dilakukan melalui transmisi suara. Segera setelah itu, sebuah suara terdengar di lautan kesadaran sang putri. Sudut mulutnya sedikit melengkung. Oh, kau butuh bantuanku. Bukan hanya yang mulia, tetapi kalian semua iblis, Zhang Hao Tian mengoreksi. Sang putri menatap ke depan dan tidak melihat ke arah Zhang Hao Tian. Ia tersenyum dan berkata, apakah ini termasuk memohon padaku? Aku ingat sebelumnya ada seseorang yang mengelilingiku dan mengambil banyak barang dariku. Zhang Hao Tian mengabaikan kata-katanya selanjutnya dan tidak mau repot-repot menjelaskan. Dia berkata, itu bukan permintaan, itu kerjasama. Jika Zichen keluar, dia pasti akan membunuh semua orang dari vaksi besar. Ini hanya akan menguntungkan untuk perjalananmu selanjutnya. Tapi Zichen terlalu kuat. Dia bahkan lebih kuat dari tubuh roh itu. Apakah menurutmu aku akan melepaskan eksistensi kuat yang mengancamku? Zhang Hao Tian mengutuk wanita itu dalam hati karena licik, tetapi waktu sangatlah penting. Dia hanya bisa menjawab, aku jamin Zichen tidak akan menyerang kalian para iblis setelah dia keluar. Selain itu, jika kami menemukan sesuatu yang bagus, kami bisa memberikannya kepadamu sekali saja. Bukan membiarkan, tapi membantu, sang putri mengoreksi. Meskipun hanya ada satu perbedaan kata, maknanya sangat berbeda. Selain itu, makna membantu lebih luas, termasuk membiarkan. Jelas harganya naik, tetapi Zhang Hao Tian hanya bisa setuju. Oke, setuju. Sebab, jika dibandingkan dengan nyawa Zichen, semua harta duniawi itu tidak ada apa-apanya. Setelah membahas detailnya secepat mungkin, suara Longhuter dengar lagi. 14 meter di depanmu, setinggi 13 meter, ada titik lemah. Titik itu akan menerima lebih sedikit serangan. Kita akan membuka celah di sana. Tunggu transmisi suaraku. Itulah satu-satunya cara untuk memecah formasi. 1099. Menciptakan kekacauan itu mudah, tidak lebih dari sekadar maju ke depan. Entah itu mendorong, memarahi, atau menyerang, itu baik asalkan menimbulkan kekacauan. Akan tetapi, ini berdasarkan pada premis bahwa mereka tidak takut terhadap kekuatan lima elemen, sekte pedang, atau garis keturunan penguasa. Mereka adalah salah satu kekuatan dengan fondasi terdalam di seluruh benua Tianwu. Tidak banyak kekuatan yang berani menantang mereka. Zhang Hao Tian menghubungi pasukan ini karena dia berteman dengan Zichen dan tidak merasa malu dengan tindakan pasukan utama. Yang lebih penting, pasukan di belakang mereka tidak takut dengan pasukan utama. Ras kuno adalah ras besar, ras iblis menduduki sebuah benua, sekte buda dan pasukan lima elemen saling bermusuhan, dan tak perlu dikatakan lagi, ras iblis adalah eksistensi menakutkan yang berani menyerang benua Tianwu. Itu adalah eksistensi yang ditakuti semua kekuatan. Suara langkah kaki yang kacau terdengar. Begitu mereka bergerak, mereka menjadi kacau. Banyak kultifator dari empat kekuatan bergegas maju. Energi dalam tubuh mereka melonjak, menyebabkan energi spiritual langit dan bumi bergetar. Mereka bergerak maju dengan agresif. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Cepatlah mundur. Mereka yang maju akan mati. Setelah mendengar teriakan keras itu, orang-orang itu tidak mundur. Sebaliknya, mereka malah mempercepat langkah. Kemudian, kedua belah pihak mulai bertabrakan. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya membungkus tubuh mereka dengan energi elemental dan saling bertabrakan. Mereka tampak ceroboh dan tidak memperhatikan orang-orang di depan mereka. Namun, wajar saja jika satu orang tidak menyadari kehadiran mereka. Bahkan hantu pun tidak akan percaya bahwa sekelompok besar orang yang jumlahnya lebih dari seribu orang tidak menyadari kehadiran mereka. Mereka tahu bahwa ini hanyalah alasan. Kedatangan LFV Peng menarik perhatian banyak pihak. Mereka tentu saja menebak apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Terutama ketika mereka melihat begitu banyak orang yang penglihatannya buruk, mereka semakin yakin bahwa niat LFV Peng dan kelompoknya adalah untuk menyelamatkan Zichen. Klan Wu, klan Wu dari benua timur, Zichen mengenal Wu Yu dari klan itu, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Dia menatap orang-orang dengan penglihatan buruk di depannya dan tersenyum tipis. Pada saat yang sama, dia menyebarkan indra spiritualnya dan berkata, karena ini kacau, mari kita buat lebih kacau lagi. Setelah Wu Yu selesai berbicara, kelompok di sampingnya menjadi kacau. Teriakan dan raungan marah terdengar terus-menerus. Apakah kamu buta? Jangan bertabrakan. F. Chuck, kenapa kalian bertabrakan secara membabi buta? Enyahlah. Beraninya kau menabraku, aku akan melumpuhkanmu. Kamu tidak berjalan di jalan yang benar, tetapi kamu hanya menabrak sesuatu secara acak. Tersesatlah. Tim Wu Yu tiba-tiba mulai mengumpat dan memaki. Kemudian, mereka saling dorong dan mendorong sambil menyerbu ke depan dengan cara yang sangat kacau. Di samping tim Wu Yu, ada sekelompok anggota pasukan lain yang tercengang. Mereka menatap tim Wu Yu dengan kaget, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan, tentu saja, kebingungan. Sudah cukup tidak tahu malu bahwa pandangan orang-orang di depan tiba-tiba menjadi buruk. Astaga, kalian bahkan lebih tidak tahu malu. Kalian yang maju, tetapi kalian malah menemukan alasan yang tidak tahu malu. Harus diketahui bahwa semua kekuatan berkumpul bersama dan menjaga jarak tertentu dari kekuatan lainnya. Dalam situasi di mana semua orang berada dalam formasi persegi, siapa yang akan maju dan mendorong pasukan Anda tanpa alasan? Tak tahu malu, benar-benar tak tahu malu. Begitu keempat kekuatan itu bergerak, keluarga Wu juga bergerak. Hal ini menyebabkan ekspresi para pemimpin lainnya berubah. Jelas, mereka menghadapi dua pilihan saat ini. Satu adalah menunggu dan melihat, dan yang lainnya adalah memanfaatkan kekacauan untuk menciptakan lebih banyak kekacauan. Namun, saat ini, sangat sedikit orang yang bisa membuat pilihan seperti Wu Yu. Mereka takut pada serigala di depan dan harimau di belakang, dan menjadi ragu-ragu. Dalam situasi seperti ini, mereka tidak memperhatikan diri mereka sendiri. Wu Yu, suruh orang-orangmu menyerang mereka. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di lautan pengetahuan Wu Yu. Kali ini, mereka berutang budi pada Zichen, dan mereka berutang budi pada Sekte Abadi. Pada saat ini, mereka tidak dengan tegas menonton pertunjukan dan malah ragu-ragu. Jelas, bantuan ini kurang lebih terlibat. Saat orang ragu-ragu, mereka akan sangat peduli dengan pendapat dunia luar. Wu Yu bereaksi cepat dan mengirimkan suaranya. Kemudian, timnya, yang masih mengumpat dan mengumpat, mulai menyerang dengan gegabuh. Tuduhan ini bagaikan sumbu yang menyulut kekacauan sepenuhnya. Kamu berani mendorongku. Kau tidak melihat kemana kau pergi. Kau sedang mencari kematian. Teriakan-teriakan keras mulai terdengar. Kemudian, dengan semua orang saling dorong dan dorong, tim-tim menjadi kacau. Dalam sekejap, pasukan di area ini menjadi kacau seperti panci bubur. Di antara mereka, ada beberapa yang memiliki konflik dengan pasukan utama, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Biasanya, mereka tidak akan berani bergerak, tetapi pada saat ini, karena situasinya sudah kacau, mereka tidak keberatan membuatnya lebih kacau. Jika mereka menyelamatkan Zichen, mereka pasti akan mendapatkan persahabatan dari Sekte Abadi. Jika tidak, kekuatan besar akan mengejar masalah ini, dan dapat dikatakan bahwa itu disebabkan oleh konflik antara kekuatan lain. Dengan pemikiran ini, tim-tim menjadi kacau balau. Tentu saja, ada juga pendukung kekuatan besar. Mereka ingin menjaga ketertiban, tetapi dalam situasi ini, bahkan kekuatan besar pun tidak dapat menjaga ketertiban, apalagi mereka. Pemuda itu menatap ke medan perang yang kacau dan terkekeh. Menarik, ini memang menarik. Aku tidak menyangka akan melihat pertempuran yang begitu kacau setelah bertahun-tahun. Di arah lain, sang pangeran mendengus dingin. Manusia memang penuh pikiran. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Ayo pergi. Semua orang dalam kekacauan, tidak ada yang peduli dengan LV Peng dan yang lainnya lagi. Mereka memanfaatkan kekacauan itu untuk mendekati susunan terlarang di depan mereka. Selama proses berlangsung, LV Peng mengeluarkan beberapa bendera arai dan menyerahkannya kepada semua orang. Pada saat yang sama, ia menandai dengan jelas di mana bendera arai harus ditempatkan. Long Hu mengirimkan suaranya ke Zichen. Mari kita mulai mengisi daya dan menyiapkan susunannya. Tunggu transmisi suaraku. Pada saat ini, Zichen yang berada di dalam formasi itu sudah sangat lemah. Luka-luka yang telah ia pulihkan sebelumnya kembali tertutup luka. Berhenti di situ. Selama serangan itu, sebuah sosok muncul. Itu adalah tubuh roh. Mereka tentu saja memperhatikan LV Peng dan yang lainnya untuk mencegah mereka menghancurkan susunan terlarang. Tubuh roh muncul dan menghalangi bagian depan. Namun, cahaya kemasan melesat dan tubuh sempurna menghalangi tubuh roh. LV Peng dan yang lainnya terus menyerang ke depan. Setelah itu, tubuh roh itu muncul lagi. Ape Lin maju untuk menghentikan mereka. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan tempur tubuh roh, dia masih bisa bertahan untuk sesaat. Setelah itu, Ape Dragon melangkah maju. Setelah itu, seorang manusia naga menghentikan tubuh roh tersebut. Pada saat itu, sikap para iblis sangat jelas. Mereka akan membantu Sekte Infinity dan menyelamatkan Zichen. Setelah itu, ketika tubuh roh muncul satu demi satu, Sang Putri juga melangkah maju. Ada juga iblis setengah baya, mingsin penganut agama Buddha, dan yang lainnya. Tubuh roh itu terhenti. LV Peng dan yang lainnya bergegas maju dan berhasil tiba di luar formasi terlarang. Kekacauan di kejauhan tiba-tiba meningkat dan berubah menjadi pertempuran. Di tengah pertempuran, ada korban. Dengan jatuhnya korban, terjadilah kemarahan. Pertempuran yang benar-benar kacau telah tiba. Waktunya sudah habis. Mulailah menyiapkan susunannya. Zhang Hao Tian, pergilah ke posisi Kun. LV Peng menggunakan indera spiritualnya untuk memberi perintah. Meskipun dia sudah menunjukkan lokasinya, dia masih sedikit khawatir. Di belakang mereka, energi bergetar. Beberapa dari mereka tidak sebanding dengan tubuh roh, jadi mereka tidak punya banyak waktu. Mengyao, cepatlah. Kera iblis, cepatlah. LV Peng memberi perintah dengan cemas. Kemudian, dia melihat mereka tiba di tempat yang ditentukan satu persatu. Kemudian, dia memasukkan bendera arai di tangannya ke dalam kekosongan. Total ada 36 bendera arai yang disisipkan ke 36 arah. Semua orang bekerja sama dan hanya butuh tiga tarikan napas. Setelah tiga tarikan napas, bendera formasi sudah terpasang. Semua orang menatap LV Peng dengan penuh semangat. LV Peng menganggup dan membentuk segel dengan tangannya. Indera spiritualnya terhubung ke bendera arai dan mengaktifkan arai. Ketiga puluh enam bendera susunan itu mulai bersinar dan kemudian terhubung bersama, membentuk ruang misterius. Cahaya berkabut muncul dari ruang ini dan kemudian melelek ke arah susunan terlarang di bawah, bersiap untuk menghancurkan susunan itu. Ekspresi semua orang menjadi semakin bersemangat. Long Hu mendengarkan dengan tenang dan menunggu transmisi suara LV Peng. Cahaya berkabut berhasil menyatu dengan formasi terlarang. LV Peng berbicara, memberi isyarat kepada Zichen untuk bersiap dan menyerang. Tiba-tiba, cahaya berkabut itu menghilang. Semua orang mendonga kaget dan bingung melihat cahaya berkabut itu tiba-tiba menghilang. LV Peng juga sama. Ketika dia mendonga, dia melihat bendera formasi itu telah bergerak. Bendera formasi itu berada di tangan seorang pria berpakaian emas. Dia menatap LV Peng dengan mengejek. Semua orang melihat ke arah pria berpakaian emas itu. Ketika mereka melihat bendera formasi itu diambil, mereka menjadi marah dan ingin membunuhnya. Lelaki berpakaian emas itu tertawa, haha, aku sudah lama menunggumu. Setelah tertawa, bendera arai menghilang dari tangannya. Awalnya dia ingin menghancurkan bendera arai, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan bendera arai yang kualitasnya sebanding dengan senjata roh. Tepat saat Zhang Haotian dan yang lainnya terbang, orang lain muncul di tempat lain. Dia muncul begitu saja dan langsung muncul di samping bendera formasi. Dia dengan mudah mengambil bendera formasi lainnya. Karena kita punya niat untuk membunuh, bagaimana mungkin kita tidak siap. Orang ini berasal dari keluargamu dari lima elemen. Setelah dia mengambil bendera arai, dia tertawa mengejek. Kedua orang ini sebanding dengan tubuh roh. Sebelumnya, mereka bersembunyi dalam kegelapan dan baru bergerak sekarang. Namun, yang membuat Eleve Peng dan yang lainnya bingung adalah ketika kera iblis itu menggunakan mata pemecah hayalan, ia tidak menemukan seorang pun yang bersembunyi di sekitarnya. Cahaya terus menyala dan orang lain muncul. Kemudian, satu persatu sosok muncul di samping bendera arai. Pupil mata Eleve Peng mengecil. Akhirnya dia melihat dari mana pihak lain muncul. Itu sebenarnya dari susunan terlarang. Mereka bersembunyi di dalam susunan itu untuk menghindari mata pemecah delusi kera iblis. Pada saat ini, karena bendera arai telah terpasang pada arai pembunuh, mereka dapat muncul di depan bendera arai tersebut kapan saja dan dengan mudah mengambilnya. Selain itu, kecepatan mereka sangat cepat. Dengan bantuan arai, kecepatan mereka seperti teleportasi. Zhang Hao Tian dan yang lainnya tidak dapat membunuh mereka sama sekali. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ke-36 bendera arai telah diambil oleh mereka. Haha, tanpa bendera arai, mari kita lihat bagaimana kamu menghancurkan arai. Lagi pula, Zichen akan segera mati. Roh-roh itu tertawa terbahak-bahak. Sosok mereka bersinar dan mereka memasuki susunan itu sekali lagi. Ini adalah ruang yang sengaja disiapkan untuk mereka di dalam susunan pembunuhan terlarang. Meskipun mereka tidak percaya bahwa Eleve Peng dapat menghancurkan susunan itu, mereka melakukannya untuk berjaga-jaga. Namun mereka tidak menyangka Eleve Peng mempunyai cara seperti itu. Tanpa bendera arai, arai pembunuh tidak dapat ditembus. Eleve Peng putus asa. Orang-orang ini memasuki kembali arai dan tidak dapat membunuh. Zhang Hao Tian dan yang lainnya putus asa. Tidak banyak waktu tersisa. Mari kita saksikan saja kematian Zichen. Sebuah suara dingin, mengejek dan berbisa terdengar, dan tatapan semua orang tertuju ke arah Zichen. Hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Zichen. Pada saat yang sama, beberapa pembunuh juga melancarkan serangan mematikan. Zichen sangat lemah dan telah mencapai batas hidupnya. Namun, api kehidupan tidak muncul. Bahkan orang yang memiliki tubuh abadi akan mati, apalagi api kehidupan. Api kehidupan tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa abadi. Suara Raja Iblis terdengar. Tampaknya dia telah meramalkan akhir hidup Zichen. 1100. Menciptakan kekacauan sebenarnya mudah saja. Tidak lebih dari sekadar maju ke depan. Terlepas dari apakah itu mendorong, memarahi, atau menyerang, selama itu kacau, itu baik. Akan tetapi, mereka tidak boleh takut terhadap kekuatan lima elemen, sekte pedang, dan garis keturunan penguasa. Mereka dianggap sebagai salah satu kekuatan terkuat di benua Tianwu. Tidak banyak kekuatan yang berani menantang mereka. Zhang Hao Tian menghubungi mereka karena persahabatannya dengan Zichen. Dia tidak merasa malu dengan tindakan pasukan utama. Yang lebih penting, pasukan di belakang mereka tidak takut pada pasukan utama. Ras kuno adalah ras besar. Ras Iblis menduduki sebuah benua. Sekte Buddha memiliki dendam dengan pasukan lima elemen. Tak perlu dikatakan, ras Iblis adalah eksistensi mengerikan yang berani menyerang benua Tianwu. Semua pasukan harus waspada terhadap mereka. Suara langkah kaki yang kacau terdengar. Banyak kultifator dari keempat kekuatan bergegas maju. Energi dalam tubuh mereka melonjak, menyebabkan energi spiritual langit dan bumi bergetar. Mereka bergerak maju dengan agresif. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kau lakukan? Cepatlah mundur. Mereka yang maju akan mati. Setelah mendengar suara gemuruh, orang-orang ini tidak mundur. Sebaliknya, mereka malah mempercepat langkah. Kemudian, kedua belah pihak mulai bertabrakan. Mereka tidak menyerang. Mereka hanya membungkus tubuh mereka dengan energi elemental dan saling bertabrakan. Mereka tampak ceroboh dan tidak memperhatikan orang-orang di depan mereka. Namun, wajar saja jika satu orang tidak menyadari kehadiran mereka. Bahkan hantu pun tidak akan percaya bahwa sekelompok besar orang yang jumlahnya lebih dari seribu orang tidak menyadari kehadiran mereka. Mereka tahu bahwa ini hanyalah alasan. Kedatangan LV Peng menarik perhatian banyak pihak. Mereka tentu saja menebak apa yang akan dilakukan orang-orang ini. Terutama ketika mereka melihat begitu banyak orang yang penglihatannya buruk, mereka semakin yakin bahwa niat LV Peng dan kelompoknya adalah untuk menyelamatkan Zichen. Klan Wu, klan Wu dari benua timur, Zichen mengenal Wu Yu dari klan itu, dan mereka memiliki hubungan yang baik. Dia menatap orang-orang dengan penglihatan buruk di depannya dan tersenyum tipis. Pada saat yang sama, dia menyebarkan indra spiritualnya dan berkata, karena ini kacau, mari kita buat lebih kacau lagi. Setelah Wu Yu selesai berbicara, kelompok di sampingnya menjadi kacau. Teriakan dan raungan marah terdengar terus-menerus. Apakah kamu buta? Jangan bertabrakan. F. Chuck, kenapa kalian bertabrakan secara membabi buta? Enyahlah. Kalau kau berani bertabrakan denganku, aku akan melumpuhkanmu. Kamu tidak berjalan di jalan yang benar, tetapi kamu hanya menabrak sesuatu secara acak. Tersesatlah. Tim Wu tiba-tiba mulai mengumpat dan memaki. Kemudian, mereka saling dorong dan mendorong sambil menyerbu ke depan dengan cara yang sangat kacau. Di samping tim Wu Yu, ada sekelompok anggota pasukan lain yang tercengang. Mereka menatap tim Wu Yu dengan kaget, wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan, tentu saja, kebingungan. Sudah cukup tidak tahu malu bahwa pandangan orang-orang di depan tiba-tiba menjadi buruk. Astaga, kalian bahkan lebih tidak tahu malu. Kalian yang maju, tetapi kalian malah menemukan alasan yang tidak tahu malu. Harus diketahui bahwa semua kekuatan berkumpul bersama dan menjaga jarak tertentu dalam situasi di mana semua orang berada dalam formasi persegi, siapa yang akan maju dan mendorong pasukan Anda tanpa alasan. Tak tahu malu, benar-benar tak tahu malu. Begitu keempat kekuatan itu bergerak, keluarga Wu juga bergerak. Hal ini menyebabkan ekspresi para pemimpin lainnya berubah. Jelas, mereka menghadapi dua pilihan saat ini. Satu adalah menunggu dan melihat, dan yang lainnya adalah memanfaatkan kekacauan untuk menciptakan lebih banyak kekacauan. Namun, saat ini, sangat sedikit orang yang bisa membuat pilihan seperti Wu Yu. Mereka takut pada serigala di depan dan harimau di belakang, dan menjadi ragu-ragu. Dalam situasi seperti ini, mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa. Wu Yu, suruh orang-orangmu menyerang mereka. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di lautan pengetahuan Wu Yu. Selama perjalanan ini, mereka berutang budi kepada Zichen, dan mereka berutang budi kepada Sekte Abadi. Pada saat ini, mereka tidak dengan tegas menonton pertunjukan dan malah ragu-ragu. Jelas, utang budi ini kurang lebih terlibat. Saat orang ragu-ragu, mereka akan sangat peduli dengan pendapat dunia luar. Wu Yu bereaksi cepat dan mengirimkan suaranya. Kemudian, timnya, yang masih mengumpat dan mengumpat, mulai menyerang dengan gegabuh. Tuduhan ini bagaikan sumbu yang menyulut kekacauan sepenuhnya. Kamu berani mendorongku. Kau tidak melihat kemana kau pergi. Kau sedang mencari kematian. Teriakan-teriakan keras mulai terdengar. Kemudian, dengan semua orang saling dorong dan dorong, tim-tim menjadi kacau. Dalam sekejap, pasukan di area ini seperti panci bubur. Di antara mereka, ada beberapa yang memiliki konflik dengan pasukan utama, tetapi mereka tidak berani mengatakan apapun. Biasanya, mereka tidak akan berani bergerak, tetapi pada saat ini, karena situasinya sudah kacau, mereka tidak keberatan membuatnya semakin kacau. Jika mereka menyelamatkan Zichen, mereka pasti akan mendapatkan persahabatan dari sekte abadi. Jika mereka tidak bisa menyelamatkannya, pasukan utama akan mengejar masalah ini, dan dapat dikatakan bahwa itu disebabkan oleh konflik antara pasukan lain. Dengan pikiran inilah tim menjadi kacau balau. Tentu saja, ada juga pendukung kekuatan besar. Mereka ingin menjaga ketertiban, tetapi dalam situasi ini, bahkan kekuatan besar pun tidak dapat menjaga ketertiban, apalagi mereka. Pemuda itu menatap ke bawah ke medan perang yang kacau di bawah sana dan terkekeh. Menarik, sungguh menarik. Aku tidak menyangka akan melihat pertempuran yang begitu kacau setelah bertahun-tahun. Di arah lain, sang pangeran mendengus dingin. Manusia memang licik. Mereka benar-benar tidak tahu malu. Ayo pergi. Semua orang dalam kekacauan. Tidak ada yang peduli dengan LV Peng dan yang lainnya lagi. Mereka memanfaatkan kekacauan itu dan mendekati susunan pembunuhan terlarang. Selama proses berlangsung, LV Peng mengeluarkan beberapa bendera arai dan menyerahkannya kepada semua orang. Pada saat yang sama, ia menandai dengan jelas di mana bendera arai harus ditempatkan. Long Hu mengirimkan suaranya ke Zichen. Mari kita mulai mengisi daya dan menyiapkan susunannya. Tunggu transmisi suaraku. Pada saat ini, Zichen yang berada di dalam formasi itu sudah sangat lemah. Luka-luka yang telah ia pulihkan sebelumnya kembali tertutup luka. Berhenti di situ. Saat menyerbu ke depan, sebuah sosok muncul. Itu adalah tubuh roh. Mereka tentu saja memperhatikan LV Peng dan yang lainnya untuk mencegah mereka menghancurkan susunan pembunuhan terlarang. Suatu tubuh roh muncul dan menghalangi di depan, tetapi kemudian cahaya kemasan menyambar dan tubuh sempurna menghalangi tubuh roh tersebut. LV Peng dan yang lainnya terus menyerang ke depan. Segera setelah itu, tubuh roh itu muncul lagi. Apelin maju untuk menghentikan mereka. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan tempur tubuh roh, dia masih bisa bertahan untuk sesaat. Lalu, naga kera melangkah maju. Setelah itu, seorang manusia naga menghentikan tubuh roh tersebut. Pada saat ini, sikap para iblis sangat jelas. Mereka akan membantu Sekte Wuji dan menyelamatkan Zichen. Setelah itu, ketika tubuh roh muncul satu demi satu, Sang Putri juga melangkah maju. Ada juga iblis setengah baya, mingsin penganut agama Buddha, dan yang lainnya. Tubuh roh itu terhenti. LV Peng dan yang lainnya bergegas maju dan berhasil tiba di luar susunan pembunuhan terlarang. Kekacauan di kejauhan tiba-tiba meningkat dan berubah menjadi pertempuran. Di tengah pertempuran, ada korban. Dengan jatuhnya korban, terjadilah kemarahan. Pertempuran yang benar-benar kacau telah tiba. Waktunya sudah habis. Mulailah menyiapkan susunannya. Zhang Hao Tian, dan pergilah ke posisi Kun. LV Peng menggunakan indera spiritualnya untuk memberi perintah. Meskipun dia sudah menunjukkan lokasinya, dia masih sedikit khawatir. Di belakang mereka, energi bergetar. Beberapa dari mereka tidak sebanding dengan tubuh roh, jadi mereka tidak punya banyak waktu. Mengyao, cepatlah. Kera iblis, cepatlah. LV Peng memberi perintah dengan cemas. Kemudian, dia melihat mereka tiba di tempat yang ditentukan satu per satu. Kemudian, dia memasukkan bendera arai di tangannya ke dalam kekosongan. Total ada 36 bendera arai di 36 arah. Semua orang bekerja sama dan hanya butuh tiga napas. Setelah tiga tarikan napas, bendera formasi sudah terpasang. Semua orang menatap LV Peng dengan penuh semangat. LV Peng menganggup dan membentuk segel dengan tangannya. Indra spiritualnya terhubung dengan bendera arai dan mengaktifkan arai. Ketiga puluh enam bendera arai mulai bersinar dan kemudian terhubung bersama, membentuk ruang misterius. Cahaya berkabut muncul dari ruang ini dan kemudian melelek ke arah arai pembunuhan terlarang di bawah, bersiap untuk menghancurkan arai. Ekspresi semua orang menjadi semakin bersemangat. Longhu mendengarkan dengan tenang dan menunggu transmisi suara LV Peng. Cahaya berkabut berhasil menyatu dengan susunan pembunuh terlarang. LV Peng berbicara, memberi isyarat kepada Zichen untuk bersiap dan menyerang. Tiba-tiba, cahaya berkabut itu menghilang. Semua orang mendongak kaget dan bingung melihat cahaya berkabut itu tiba-tiba menghilang. LV Peng juga sama. Ketika dia mendongak, dia melihat bendera formasi itu telah bergerak. Bendera formasi itu berada di tangan seorang pria berpakaian emas. Dia menatap LV Peng dengan mengejek. Semua orang melihat ke arah pria berpakaian emas itu. Ketika mereka melihat bendera formasi itu diambil, mereka menjadi marah dan ingin membunuhnya. Pria berpakaian emas itu mulai tertawa. Haha, aku sudah lama menunggumu. Saat tawanya meredah, bendera arai menghilang dari tangannya. Awalnya dia ingin menghancurkan bendera arai, tetapi bagaimana mungkin dia bisa menghancurkan bendera arai yang kualitasnya sebanding dengan senjata roh. Zhang Haotian dan yang lainnya baru saja terbang ketika orang lain muncul di tempat lain. Dia muncul begitu saja dan langsung muncul di samping bendera formasi. Dia dengan mudah mengambil bendera formasi lainnya. Karena kita punya niat untuk membunuh, bagaimana mungkin kita tidak siap. Orang ini berasal dari keluarga mudari lima elemen. Setelah dia mengambil bendera arai, dia juga tertawa mengejek. Kedua orang ini sebanding dengan tubuh roh. Sebelumnya, mereka bersembunyi di kegelapan dan baru sekarang mereka bergerak. Namun, yang membuat Eleve Peng dan yang lainnya bingung adalah ketika Kera Iblis itu memandang sekelilingnya dengan mata pemecah hayalan, ia tidak menemukan seorang pun bersembunyi di sekitarnya. Cahaya terus menyala dan orang lain muncul. Kemudian, satu persatu sosok muncul di samping bendera-bendera susunan itu. Pupil mata Eleve Peng mengecil. Akhirnya dia melihat dari mana pihak lain itu muncul. Itu sebenarnya dari susunan pembunuh terlarang. Mereka telah bersembunyi di dalam susunan itu selama ini untuk menghindari mata pemecah delusi Kera Iblis. Pada saat ini, karena bendera-bendera arai telah melekat pada arai pembunuh, mereka dapat muncul di depan bendera-bendera arai tersebut kapan saja dan dengan mudah mengambilnya. Selain itu, mereka sangat cepat. Dengan bantuan formasi, kecepatan mereka seperti teleportasi. Zhang Hao Tian dan yang lainnya tidak dapat membunuh mereka sama sekali. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh 36 bendera arai telah diambil oleh mereka. Haha, tanpa bendera arai, mari kita lihat bagaimana kamu menghancurkan arai. Lagi pula, Zichen akan segera mati. Tubuh-tubuh roh ini tertawa terbahak-bahak. Sosok mereka bersinar dan mereka memasuki susunan itu sekali lagi. Ini adalah ruang yang sengaja disiapkan oleh susunan pembunuh terlarang untuk mereka. Meskipun mereka tidak percaya bahwa LV Peng dapat menghancurkan susunan itu, mereka melakukannya untuk berjaga-jaga. Namun mereka tidak menyangka LV Peng mempunyai cara seperti itu. Tanpa bendera arai, arai pembunuh tidak dapat ditembus. LV Peng putus asa. Orang-orang ini memasuki kembali arai dan tidak dapat membunuh. Zhang Hao Tian dan yang lainnya Banyak waktu tersisa. Mari kita saksikan saja kematian Zichen. Sebuah suara dingin, mengejek, dan berbisa terdengar, dan tatapan semua orang beralih ke arah Zichen. Hujan pedang yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Zichen. Pada saat yang sama, beberapa pembunuh juga melancarkan serangan mematikan. Zichen sangat lemah dan telah mencapai batas hidupnya. Namun, api kehidupan tidak muncul. Bahkan orang yang telah mengolah tubuh abadi akan mati, apalagi api kehidupan. Api kehidupan tidak terkalahkan. Tidak ada yang bisa abadi. Suara Raja Iblis terdengar. Tampaknya dia telah meramalkan akhir hidup Zichen. Ribuan cahaya pedang melesat ke arah Zichen. Beberapa bilah tajam menusuk tubuh Zichen.